Kita bandingkan antara pikimu'amal dengan pikimu'ibadah Kira-kira beda pasal apa nih kira? Antara mu'amal dengan ibadah Beda apa? Semuanya ibadah Semuanya ibadah, betul Pak ya? Tapi dalam pikimu, semua ibadah sebenarnya Tapi ada kaedah nanti kita bisa lihat Antara mu'amal dengan ibadah itu berbeda Ada kaedah pikimu'nya yang nyatakan Ini mohon maaf suara saya serak-serak picek nih Pak ya Jadi harus diisi dulu sebentar Baik, ada kaedah pikimu' yang menyatakan Alaslu fin mu'amalati Gitu ya Pak Amat ya Jadi pada dasarnya dalam bermu'amalah itu Prinsipnya boleh Kecuali ada dalil yang mengharamkannya Atau sampai ada dalil yang mengharamkannya Hatayadulad dalil ala tahrimid Sampai ada dalil yang mengharamkannya Contohnya Di jaman nabi Tidak ada bangsa riyah Adakah bangsa riyah di jaman nabi? Tidak ada Tidak ada kan Nah ternyata setelah jaman nabi Bahkan zaman sekarang bangsa riyah ada gak? Ada ya Nah ada kajian nanti dalam bikimu'amalah Jadi pada saat semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya Yang tidak boleh mengharamkannya Nah maka dikaji itu Dalam kajian bikimu'amalah boleh atau tidak? Bangsa riyah Nah yang tidak bolehnya bagaimana? Oh dalam kajian bikimu'amalah yang tidak boleh adalah balkon pen Apa sebabnya? Karena masih menerapkan prinsip yang di dalam Dilarang dalam Al-Quran Nah di dalam Al-Quran dinyatakan Allah halangkan yang namanya Jual beli atau baik? Baik Atau Mungkin boleh saya ya? Ya weh Ya Allah halangkan yang namanya jual beli Dusul yang dihalangkan adalah Biba Biba Ini yang halang Ini yang yang boleh Nah dalam rumah Allah Tentunya bang Bang Syariah Kenapa dibolehkan? Oh karena berarti Karena menghindari namanya ini Biba Maka dibolehkan Tapi bang bangun yang sana Karena masih menerapkan yang namanya Red bunga Menurut orang lama Bunga itu dikatakan Biba Itu yang dinyatakan oleh Saya Yusuf Al-Qurduwi dalam kitabnya Dan para ulama menyatakan Bunga adalah Biba Nah Makanya Bang Sariah Dikategorikan dan bermuamalah ya Sesuatu yang baru Yang berbeda Tapi Selama tidak berpentangan dalam kaedahnya Al-Asrubil Mu'amalati Al-Libah Kecuali ada dalil yang Muharrahtan Kenapa asuransi sariah boleh? Yang boleh asuransi sariah atau kompensional? Asuransi sariah Apa sebabnya kira-kira? Karena prinsipnya ada tahun Nah Perinsipnya ada tahun Takapun 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 Al-Libah Kalau dasarnya Berbeda dengan ibadah Kalau ini pada dasarnya Yang boleh Yusuf terbalik Untuk ibadah Ibadah Al-Aslu Al-Aslu Fil-Ibadah Pada dasarnya Dalam beribadah itu Dilarang Nah Kecuali ada dalilnya Ya kan Ada dalilnya secara nas Seperti sholat Kita kok Sholatnya bagaimana? Ya ikut kepada Nabi Solu Gama Ra'i Umuni Usoli Nabi sholat subuh berperokat Dua rokaat Tidak mentang-mentangpaan dikuat Badannya Sholat subuh Tiga rokaat Boleh gak kira-kira? Gak boleh Itu kata-kata Ibadah Dalam ibadah Pada prinsipnya Adalah dilarang Kecuali ada Tadi dalil Atau nas Yang menunjukkan Akan kebolehan Ibadah tersebut Oke ini nanti Kita akan bahas Al-Amwal 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 ini Jama' dari Mal ya Ini Mal Mal jadi Amwal Mal Kalian bahas tulisannya Oh iya Sambil lalu nalang siapa namanya? Bukti Nurul Oke Aslinya dari mana? Umin Umin Aktifitas gimana? Bukti dulu Dikas Oh kasih sama dengan Pak Ahmad ya? Ya Dikas Lalu Kekasihnya mana? Kekasih Kekanjil Oh kekanjil Oke Nah Dikasih ada langsung kekanjil ya Oke baik Kekanjil ini Mal Mal jamalnya Al-Amwal 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 Mal Ini kan Bahasa Arab ini begini kan Yang berarti Kondom Tendul Dalam apa dikatakan Al-Mal Al-Banul Zinat Hayati Bunya Al-Amwal Anak Ada termasuk apa Pak? Berhiasan Berhiasan Oke baik Mal Ini kalau Bahasa Inggrisnya bacanya apa ini? Bahasa Inggrisnya bacanya apa ini? Mal Enggak coba Beda Karena klansip Inggris itu Karena boleh jadi pengaruh ya Suka gak suka Karena Islam pernah meruasai dunia ya Jadi dari segi bahasa Bajar Orang yang memiliki harta Nanti ada akad Dalam iklimu'amalah Yang namanya Ini Untuk rohkan Ada yang namanya Orang yang memiliki harta Namanya Sohibulman Orang yang memiliki harta Kalau pengelolahnya Orang yang memiliki harta Namanya Sohibulman Orang yang memiliki mol Namanya Sohibulman Ya kan? Orang yang punya mahat Dan yang memiliki harta Bahasa Inggrisnya Gula apa? Gula Sugar Sugar Tulisannya gimana pak? Sugar Tulisannya gitu ya pak? Lama Jadi ini Sugar Kalau bahasa orangnya Kalau pak Sugar Sugar Gitu kan? Orang-orang Sulit Dialeknya Mengucapkan huruf K Menjadi huruf Re Nah kan? Jangan jadi Sugar Tapi sugar Pakai ini Salah Akhirnya sama ini Sugar 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 Termasuk huruf Kok Sulit Menyebutnya Kok Jadi Dwein Asakob Jadi Asgab Asakob Termasuk Makodil Makodil Sulit Menyebut Dialek Kok Magadil Makodil Tapi Kita Yang bisa Menyebutnya Apa? Magadil Jadi ini Termasuk Istilah Bayu 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 Masa Arabnya Begini Ini Baik Ditulisnya Gimana? Begini Masa Inggrisnya Baik Tapi Bayu Bermaknanya Apa Bisa Bermaknanya 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 Lagi Lagi Ini Bahasa Batau Oke Baik Jadi Ada Al-Amal Nanti pak bisa kita akan membahas Harta itu ada yang nampak Ada yang tidak tampak Bisa dicek hadiahnya dalam kitab Al-Amwal, karya mubit itu Beliau menganggapkan Bicara tentang Al-Amwal itu Al-Amwal Al-Zahiriya Al-Amwal Al-Batinya Jadi harta itu ada yang Nampak Al-Zahiriya Ada namanya Al-Amwal Al-Batinya Al-Batinya berarti yang Tidak nampak Ada yang tahu kira-kira Gimana contohnya pak Harta yang nampak dan yang tidak nampak Gimana contohnya Nah yang kelihatan Terus kalau yang tidak nampak Gimana pak Oke baik Jadi harta yang nampak Itu yang kelihatan oleh manusia Harta benda Ini bicara tentang tadi yang Pak Sari Budin yang menggeluti zakat Sapi Kelihatan gak sama orang Jumlahnya ratusan ribuan Kelihatan gak orang kan Itu namanya Al-Amwal Al-Zahiriya Panen Pertanian Yang kelihatan gak Itu namanya Dikata berikan Al-Amwal Al-Zahiriya Dalam harta Jadi Al-Amwal Al-Zahiriya ada petugasnya Ada yang Menghitungnya Makanya dalam Al-Quran Surah Al-Tawbah Ayat 103 ada petugasnya Berikan khus Buat itu kan Pilamar Perintahnya hanya kepada Nabi Tapi Nabi memberikan delegasi Kepada petugasnya Siapa Mu'ad bin Jabal Ibn Lutayba Al-Ibn Abi Talib Mu'ad bin Jabal Ke Yaman Bahkan sampai zaman Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal Jadi ada petugasnya Ada khus Ada kalimat perintah Ambil Al-Amwal Nah Umumnya yang petugas Ambil itu bukan Al-Batiniyah Tapi Al-Zahiriya yang kelihatan Sudah kelihatan Tapi kalau Al-Amwal Al-Batiniyah Yang tidak tampak Contohnya apa Kira-kira Emas Kelihatan gak Ya kan Bu Nurul punya emas 100 gram Disimpan di lemari Orang tahu gak Yang cuma tahu adalah Ibn Nurul Satu kilogram Orang gak tahu Yang tahu Ibn Nurul Tahu Alipun hanya orang Tentu Anaknya Tahu gitu kan Anak tahu Apalagi Indonesia Pak Kaya raya Freepot Penghasil emas Newmont Iya Jadi Itu luar biasa Sampai ada bilang Beberapa menit aja Orang Dulang emas Itu Pak Ahmad Bisa 10 gram Ada yang setengah kilo Bahkan ada yang dapat 80 kilo Namanya emas Sari puding Gitu kan Jadi Emas banyak Apalagi Indonesia Kalau orang bilang Kaya raya Pak Ahmad Gimana Tidak kaya Pak Andi Indonesia ini Kaya raya Kurang lebih 17.500 pulau Ya kan Kurang lebih 17.500 pulau Yang Indonesia Itu belum ditambah Pulau Gadung Pulau Gebang Lebih banyak lagi ya Pulau Kambing Belum Oke baik Al-Ammwal Wabun nanti ada kajian juga Pak Tentang Amwal itu Ada yang namanya Al-Mangkul Ada yang bergerak Ada yang tidak Bergerak Begitu Termasuk dalam kajian Wakaf Nantikan Ada harta yang bergerak Ada yang tidak bergerak Harta yang bergerak Apa contohnya Ini bergerak kan Mobil Bisa motor Kalau yang tidak bergerak Apa Tanah Tanah Bangunan Gitu kan Itu yang dikategorikan Realman Jadi Nanti juga ada Harta Bisa dilihat Ada Harta Bicantan Kepemilikan juga Pak Milkunakis Atau Milkutam Nah iya Milkutam itu Pemilikan sepenuh Kalau Milkunakis Pemilikannya Enggak penuh Mulai jadi dia Cuman bisa dapat Cuman manfaatnya Contohnya Dalam masalah harta Ada orang Pasaripudin Menyewa Mobil Rental Mobil Bahasa itu ya Jika nyewa Mobil Rental Mobil Saya tanya STNK Bisa dikasih STNK Dikasih Terus Kuncinya dikasih Pertanyaannya Ternyata Mobil tersebut Pasaripudin Jual Boleh atau tidak Apa sebabnya Iya Karena bukan Milkunakis Milkunakis Kita cuman Manfaatnya Termasuk tadi Ketika ngontrak Di kebun kacang Bukan di kebun kosong Kan Saya gak tau Apa masih ada Pohon kacang Disanakan kebun kacang Nah contohnya Di kebun kacang Pasaripudin Dikasih kunci Pasaripudin Bisa menikmati Kalau sudah ada AC Ada apa Silahkan Tapi Tidak boleh dijual Apa sebabnya Bukan punya kita Masih Milkunakis Kalau Pak Andi Punya motor Sudah ada sertifikatnya Ada BPKB-nya Keserapan Mau dijual Boleh gak Mau dirental Boleh Dihadein Boleh gak Nah itu dia Milkunakis Ada yang namanya Milkunakis Itu berbeda Akhir nanti Kita bahas Tanggurur Dan Mahisir Gurur ini Apa ini Pak Nabi Mularang Jual beli Ada penipuan Ini gak jelas Iya kan Kalau dilustrasikan Walaupun tidak boleh Bahasanya Bagaikan Kalau sering Dimanggap Bagaikan Membeli kucing Dalam Garung Tidak kelihatan Tapi Nanti ada pertempatan Boleh gak jual ke kucing Gitu kan Gitu kan Nah misalkan Satu-satunya Nabi Melarang Antara mencampur Adukan Korma Yang kering Dengan yang Basah Korma Yang kualitasnya Baik Dengan yang Tidak Baik Kecuali Gandum Termasuk Gandum Yang kualitasnya Super Dengan yang Tidak Super Buat dijual Gak boleh Kecuali Buat dimangkat Karena Boleh jadi Kalau dicampur Harapannya Kan mahal Yang dirigi Kan siapa Membeli Ini dalam Mual luar biasa Makanya Dalam Pikimu Amalah juga Sebetulnya Pasti Sebelum akan Dibahas Tentang hukumnya Boleh Betidaknya Kita akan Mengenal Ada yang Isilahnya MS MS itu Mampusit Sari Data Ini Yang Lima Jadi Mampusit Sari Itu Apa Sari Ada yang Namanya Ibn Zul Di Kita singkat Aja Ada yang Ibn Zul Menjaga Arma Ada yang Namanya Apa lagi Hibzul Tindak Hibzul Naps Ada Hibzul Akli Ada yang Namanya Ibn Zul Naps Terus Apulah lagi Pak Arma Hibzul Nasr Ada yang Namanya Ibn Zul Mab KM Jadi Di dalam Islam Itu Ada yang Menarik Kenapa Dilarang Kenapa Tidak Boleh Ulamanya Kenapa Kita Tidak Boleh Menjuri Yang Nanti Pertanyaan Yang Ibn Zul Islam Menghadirai Harta Maka Mengambil Harta Tidak Boleh Dari Memerudikan Orang Dalam Tentang Saksi Harus Ada Konsep 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 Apa Antara 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 Rela Sama 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 Suka Sama Suka Rela Sama Rido Sama Rido Makanya Rido Itu Ada Empat Yang Perlu Kita Cari Hidup Di Dunia Ada Empat Yang Pertama Rido Allah Rido Orang Tua Lalu Yang Isri Rido Suami Yang Keterakhir Rido Romaya Tiga Untuk Yang Perempuan Rido Tiga Kalau Laki Laki Cuma Dua Rido Rido Orang Orang Tua Yang Berlalu Diingat Yang Sudah Menikah Umbun Nur Sudah Nikah Pak Andi Makanya Sudah Punya Anak Lima Tiga Pak Sarit Sudah Punya Baru Satu Baru Satu Kalau Pak Amat Kayaknya Lebih Potensi Dua Dua Anaknya Dua Tapi Memang Ingat Istri Itu Yang Bener Tiga Bener Istri Itu Yang Bener Tiga Jadi Kalau Satu Bukan Istri Ist One Kalau Dua Ist Berarti Kalau Tiga Berarti Istri Istri Nah Halo Bapak Nanti Ingin Cari Menantu Walaupun Masih Jauh Ada Resep Atau Apa Ada Resepnya Mencari Menantu Dia Apakah Setia Tidak Gampang Kalau Kita Ingin Tahu Calon Menantu Kita Setia Pasangan Anak Kita Ini Pastikan Calonnya Tidak Berkacamata Waduh 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 Tiga 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 Nah Maksudnya Apa Tenang Jadi Jadi Apa Kalau Cari Calon Menantu Itu Jangan Cari Yang Berkacamata Karena Berpotensi Tidak Setia Berpasangannya Buktikan Bapak Bapak Ibu Yang Berkacamata Ketika Baru Bangun Tidur Termasuk Istri Yang Baru Bangun Tidur Jujur Saya Mau Tanya Yang Dicari Suaminya Apa Kacamatanya Tidak Setia Oke Baik Tadi Kembali Lajar Lali kemana-mana Mau Apa Ya Oke Baik Goror Goror itu Tidak Jelas Bukan Berarti Tidak Duduk Atau Duduk Tetapi Lajar 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 Kaga Jelas Yang Lebih Kacau Lagi Ada Anak Muda Tidak Nikah Nikah Ternyata Dia Termasuk Golongan P3K Bukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Tapi P3K P3K Pacaraan Kelamaan Agat Apa Kawin Kaga Jadi P3K Apa Pacaran Kelamaan Kawin Kawin Kaga Oke Ada Maisir Kalau Maisir Apa ini Pak Spekulasi Judi Judi kan Termasuk Tadi Untung Untungan Nanti Kita Lihat Bagaimana Goror Goror Itu Ada yang Kasir Ada yang Kolin Nanti Akan Coba Kita Lihat Bagaimana Goror Yang Tidak Boleh Termasuk Dalam Akad Tansaksi Akad Akad Nanti Bisa Kita Lihat Ternyata Ada yang Membagi Akad Tijari Ada yang Namanya Tabar Kalau Tijari Bagaimana Dalam Bidang Perdagangan Kalau Yang Tabaru Lebih Cerung Apa Kebaikan Kebajikan Lebih Kordul Hasan Dengan Sumbernya Dari Mana Dari Jakat Impak Atau Sedekah Ketika Memberikan Modal Usaha Maka Beli Jadi Tidak Perlu Pakai Bagi Hasil Cukup Kembalikan Modal Albay Jual Beli Nah Jual Beli Saya Tahu Ini Pas Saya Tanya Dengan Pak Yoga Ini Kita Baru Mau Perdimah Saja Matrikulasi Kalau Untuk Lebih Lanjutan Lagi Albay Itu Jual Beli Ada Konsep Yang Namanya IMBT Pernah Dengar Pak Andik IMBT Pak 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 Salikudin Pak Purnur Mungkin Singkatannya Pak Pak Pernyanyi Oke Ini IMBT Ada Cila-cila Dalam Pidik Mulamalah Tapi Mudah-mudahan Ini Biasanya Dibahas Dalam Pidik Mulamalah Kedua Bidang Apa Ada Tahu Ini IMBT Kan Ijalo Muntah Diabit Albay Kalau Ini Musa Muntah Bidang 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 Yang Ini Awalnya Tadi Pak Konsep Albay Ini Jual Beli Asal Katanya Murabaha Ribuhun Nah Ini Kalau perkembangan Ternyata Akad Murabaha Ini Menyulitkan Atau Murabaha Ini Menyulitkan Perbankan Ketika Mengeksekusi Pak Betul Pak Ya kan Termasuk Mende Karena Kenapa Murabaha Itu Tadi Dia Beli Ketika Dia Beli Barang Maka Nanti Kena Bayarnya Telat Lima Bulan Sepuluh Bulan Ditarik Itu Permasalah Karena Kenapa Kurangnya Beli Barang Ini Mau Bire Maka Ini Yang Lama Dalam Kajian Bidi Al-Mu'amala Al-Mu'aksil Ini Yang Namanya Nih Bidang Yang Bidang Bidang Ijal Awalnya Sewa Muntahiyah Muntahiyah Diahir Bidang Dengan Kepemilikan Kalau Sudah Lunas Bisa Dairi Dengan Kepemilikan Makanya Kalau Pas Saya Seperti Ini Aman Dibangun Orang Nicil Mobil Orang Nicil Rumah Nicil Apa Lagi Motor Ternyata Dia udah Bayar Sebetulnya Dua Tahun Masih Kurang Liga Tahun Lagi Nah Kalau Dia akadnya Pak IMBT Bisa Di eksepsi Nggak Pak Bisa Apa Sebabnya Dianggap Nyewa Bagi itu Tidak Ada Porsinya Tapi Kalau pakai Merubah Itu Agak Agak Sulit Karena Dianggap Merubah Orang Belikan Gitu Balikin Gitu Ya Kan Ada Juga Nanti Namanya MMQ Musarokamutanakisa Jadi Orang Berselikat Porsi Kepemilakan Yang Berubah Walaupun Ini Belum Kita Bahas Masih Dasar Masih Masih Berkenalan Tapi Seri Tidak Ini Tau Kalau Bilang IMBT Apa IMBT M Ini Orang Umpamanya Dia Berserikat Untuk Memiliki Sesuatu Barang Kalau pemerintah marah Ada yang porsi pemilikannya Misalkan 90% Ada yang 10% Dia berserikat 10% ini dia ingin memilikinya 100% Yang ini yang dinamakan tadi Pusat orang-orang Awalnya 10% Akhirnya meningkat jadi 100% Ini yang berkurang Ini yang naik porsi pemilikannya Akhir ini Dipakai oleh Bang Mamala Dari segi untuk Pembiayaan Akhirnya mungkin berubah Tapi Masyarakat Oke ini bicara tentang Jual beli ada rahan Rahannya apa nih Di dalam Al-Quran Dinyatakan ada konsep Menarik yang misalkan Kalau kita tidak bisa beli secara cash Solusi dari ISAM Apa kira-kira Pak? Bisa ngutang Masalahnya Pasaripudin Dari Batam Ke Jakarta Nggak ada yang kenal Sudah begitu Dicari ATM semuanya Karena uangnya jadi ATM Gitu kan ATM semuanya rusak Ngambil uang cash Nggak ada Sedangkan Pasaripudin butuh barang Apa yang dilakukan? Ngutang orang asing nggak? Kalau nggak kenal Nggak bisa Maka solusi dari ISAM Rahan Nggak ada yang Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran itu Nggak ada Sudah tadi Ini gabadu milah Profesi yang diakui Dalam Al-Quran Diantaranya apa? Notaris Amin Amin Sudah Diantaranya ya Coba ini Notaris Jadi Wain Kutum Ala Syabari Balang Gajid Gatiman Gatiman itu Tidak Nulis Tidak Nulis Perkembarannya Apa? Notaris Iya Nggak ada Notaris Kita juga Mengutang Seorang Kaya Apa solusinya? Parihan Marud Maka Pak Nah Gitu Pakai kata ya Amin Keprofesinya ya In Namus Oda Foto Wala Amilina Amil Itu Jamannya Amil Jadi Amilin Diantar Al-Quran Yang diabadikan Itu Amilin Yang amalnya Yang profesional Amilin Yang amalnya Yang profesional Itu Namanya Amilin Dia pakai Trust Kepercayaan Kayak Rumah Sakat Dan sebagainya Sudah ada Kepercayaan Buat Laporan Periwulan Bulanan Semesteran Dan Setahunan Sudah jelas Transparansi Transparansinya Ada Kalau Amilin Yang amanah Yang transparan Namanya Amilin Kalau Amilin Yang tidak Amalah Amana Ya kan Tidak ada Transparansi Bukan Amilin Tapi Ambilin Ya kan Jadi Ini kalau Pedagang Manya Dalam Al-Quran Dinyatakan Banyak orang Yang Dalam hadis Juga sama Sukses Gara-gara Pedagang Dia kan masuk Surga Gara-gara Pedagang Masuk neraka Gara-gara Pedagang Di antaranya Surah Al-Mutafifin Itu kan Pedagang Yang curang Dia kan Wailulil Mutafifin Gitu ya Ya selamat ya Alladzina Idhatna Lu Al-Nasi Yastafun Wailaka Luhum Awazanuhum Yaksirun Itu kan Minta Bahkan ketika Nabi ditanya Oleh Rasulullah Ya Rasulullah Ayyugas Bi'atiyam Pekerjaan apa Yang paling Top Taubah Atiyam Yang paling top Yang paling mantap Top Marco Top Yang paling baik Ternyata apa Nabi jawabnya apa Ada dua profesi Nabi menyatakan Amalur Rajul Bi'adi Jadi Amalur Rajul Bi'adi Itu artinya Kira-kira Orang Yang bekerja dengan Tangan Tangan Profesinya apa Kira-kira Kira-kira Kalau orang Kejara tangan 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 Terus kalau apa Namanya Tangan bangunan Tangan Tangan Tunggang beca Kira-kira Kira-kira Tangan Kira-kira Tangan Makanya Tunggang beca Itu Benerul Turunan Senang Kalau tanjakan Tidak Senang Kenapa Kalau turunan Kalau belum pakai tenaga Pandi Turunan Senang Bukan turunannya Senang Tapi Turunan Senang Kalau keatasnya Ini ada yang menarik Saya mau tanya Kita diskusilah Dalam hadis Dinyatakan Berikan upah Tenaga kerja kita Sebelum Beringat Sekarang Saya mau tanya Keringat Itu Maksudnya Hari Yang Mingguan Bulanan Tarunan Terjaman Terjaman Kalau Tidak Di bawang pulih Jauh Tergantung Tergantung Nah ini Pertanyaan Apa? Selain Pak Pak Oke Pak Pak Maksudnya Tergantung Kalau Kalau Harian 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 Baru Tiga Janya Dukur 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 Oke Baik Kalau Bu Nurul Pak Adik Ibar Apa Menurut Pak Andik Yang Cocok Mana Lebih Lebih Sepakatan Jawa Sepakatan Yang Jawa Oke Kalau Menurut Oke Jadi Ini yang Perlu kita Ingat Oke Baik Untuk Bisa Ngelihat Ternyata Dalam Hadis Itu Bisa Kita Pahami Secara Tekstual Dan Konteks Memahami Hadis Kalau Secara Tekstual Yang Cocok Yang Mana Kira-kira Harian Karena Memahami Hadis Tadi Predaksinya Sebelum Kering Kering Terima 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 Ada Yang Berjalan Ada Yang Harian Mingguan Dan Yang Sebagi Ini Memahami Hadis Secara Pertek Tekstual Jadi Tidak Bisa Langsung Gini Tekstual Ini Secara Terhana Ada Ada Hanya Kerja Ngetan 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 Sekarang saya Tanya Ngetan Ngetan itu nanti kalau dalam daya jahat-jahat provinsi memang masih ada ikhtiwaknya nah kalau ada yang memahaminya ada yang kiasnya kepada pertanian nah ada yang kiasnya kepada kemas, bahkan ada yang kepada kekas nah ini tidak benar, ya memasuk di ngebitnya sederhana kalau panen itu kan tahun-lahun lulus tahun sekali tapi sekarang pertanian setahun bukan sekali, bisa dua kali bisa tiga kali bahkan ada yang ulama yang mengkiaskan pertanian saja yang uangnya sedikit itu dikeluarkan zakat makanya profesi banyak dokter ada yang makanya tukang batu kali sama tukang batu ginjal beda gak kira-kira gajinya pahamat tukang batu kali benerul tukang batu ginjal gajinya beda apa? beda besaran mana kira-kira pandi? batu ginjal batu aku aku udah gak laku lagi sekarang udah gak jamannya, dulu laku tukang batu ginjal makanya dokter? dokter, dokter ginjal spesialis dokter ginjal yang rumah-rumah sakit ternama itu sekali berobat minimal 25 juta ada yang sampai ratusan juta 125 juta ada yang 240 juta tergantung tadi penyakit biasanya buat dokter berapa persen kan? 60% itu gaji dokter tukang batu ginjal tukang batu ginjal tapi kalau tukang batu kali gimana kira-kira? ambil dari sungai batam diangkat dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore digaji ternyata 100 ribu itu pun dibagi 5 orang berarti ada 1 orang berapa? 20 ribu rupiah oke ya jadi ini kembali sebetulnya ini kan tadi kita bahas tentang kerjaan ya dalam akuran dinyatakan luar biasa atau berdagang bahkan dalam manis tabi dinyatakan pekerjaan apa yang paling mulia? ayukas biaknya aman rojul artinya apa? wakulubayin maglur setiap bisnis jual beli baik yang tradisional maupun yang modern terjemah secara konteksualnya bebas itu yang baik yang menerapkan etika nah kalau yang tadi amal rojul biyadi ternyata para nabi itu pak bekerja loh pak semuanya tidak ada nabi yang nganggur hanya kerjaannya duduk saja gak ada nabi semua profesi banyak sebut saja nabi adam nabi adam mohon maaf kerjanya apa? ada yang tahu nabi adam kerjanya? dalam riwayat dinyatakan apa pak? berburu petani pak petani makanya wajar kalau habil dan kabil suruh berkorban dengan yang terbaikan karena petani nabi adam petani nabi idris tukang jahit dengan tangannya pak artinya walaupun dia nabi profesi juga untuk kebutuhan sehari-hari makan untuk cari di butuhan sehari-hari kemudian siapa lagi? nabi Musa apa pekerjaannya pak? nabi Musa pengembala kemudian siapa lagi? nabi Yusuf bendaharawan sekarang menteri keuangan bendaharawan negara nabi Sulaiman kerjanya apa? raja diraja kerja gak? kerja pemerintah 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 presiden begitu kan? kemudian nabi Muhammad apa kerjanya? bendahang 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 ez Bahkan outsourcing juga Dalam kebetulan bukan hanya mengembala Tapi ketika ada orang Minta cari rumput Nabi juga menjadikan Tapi jarang mengekspos Yang kebanyakan adalah mengembala Ada kebutuhan-kebutuhan Nabi bantu-bantu Ada rezeki kan Dikasih ini secara sederhana Jadi jiwa entrepreneurshipnya itu Nabi sejak kecil sudah ada Nah ini bahasa sederhananya Nabi aja Untuk mencukupi sebutan sehari-hari Dengan bekerja dengan tangannya sendiri Kalau para sahabat yang bekerja Siapa-siapa Semuanya bekerja Seperti Nabi Abu Bakar petanik Abu Bakar petani Abdurrahman bin Of Awalnya kere Akhirnya jadi pedagang yang sukses Rahasianya dia bersungguh-sungguh Sama bersedekah Termasuk Umar bin Of Sudah juga luar biasa Sedekahnya banyak benar Karena di Haywar dengan wakaf dan sebagainya Ini yang terdekat Oke baik kita lanjutkan Rahan Ini yang bisa beranus Yang benar-benar tadi itu Tiga Tiga kali Kita Minimal Kalaupun tidak Sampai Paham Minimal tahu Oh ada isilah-isilah Karena kalau Bapak-bapak Ibu-ibu yang baru pertama kali belajar Tentang pikimu amalah Sulit menyebutkannya Karena dalam muamalah kan Ah-ah-ah semuanya Mudoro bah Musaro kah Hawalah Ijaro Ya kan Mudoro bah Yang a-ah semua Marlona 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 Yang termasuk pikimu amalah Dulu Mantan presiden kedua Siapa mantan presiden kedua Indonesia Pak? Suwarto Karena lidahnya Karena dia baru pertama kan Dengar istilah pikimu amalah Bang muamalah aja Disebutnya apa? Ketika beresmian Bang muamalah Iya kan? Jadi sulit Mudoro bah Asal jangan diartikan Mudah rebah Ini ya BTN Bank tabungan negara Dulu Menerapkan konsep Apa dia BTN? Dia menerapkan konsepnya itu Pas bunga dulu ya Sebelum adanya syariah Dikenal BTN Bank tabungan negara Kalau sekarang Dia udah menerapkan sistem syariah Dengan sisi Bagiasel dengan Murubah Dia Dia sudah menerapkan syariah Sehingga dikenal BTN Bangtau Batang Nasuhat Jadi Kalau BMT Apa BMT? Pak Saripudin Benarnya itu Baytulmal Watamil Baytulmal Dari harta Dari Ziswab Baytultamil Orang nabung Investasi Tapi Biasanya menyalurkannya sedikit ya 100 ribu Buat satu hari Satu hari balikin 500 ribu Pakai orang Menyikkatnya BMT Apa BMT? Bank Modal tipis Jadi BMT apa namanya? Lang modal tipis Sekarang Tergantung Sumbernya ada di buat Sumbernya ya Ada yang BM Umar Binotop Yang termasuk Embryo Yang Memberikan gambaran Membentuk Baytulmal Zaman Nabi Ada Ketugasnya Ketugasnya ada Abu Hurairah Dalam riwayat Dinyatakan Abu Hurairah Pernah Menjaga Harta Tapi Tidak Secara sederhana Terlaku Itu Bahwa itu Baytulmal Pokoknya Untuk menjaga Kumpulan Uang Ternyata Ketar Rasulullah Jagain nih Malam ini Redaksi secara Bebasnya Karena Nanti ada Orang yang akan Mencuri Harta Baytulmal Ternyata Beneran Tuh Abu Hurairah Nggak tidur Muter-muter Ketika muter-muter Dia baru tahu Mana nih Yang Dinyatakan Akan ada Apa namanya Ada pencuri Eh ternyata Bener pencuri Ketahuan Ketika ketaket Dipegang Barangnya itu tadi Ditanya Kenapa ada pencuri Maaf pak Saya mencuri Karena terpaksa Buat anak saya Ya sudah Saya laporkan Ke Rasulullah Jangan 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 dilaporkan Ke Rasulullah Ini adalah yang terakhir Saya gak ngambil lagi Ternyata Ketemu dengan Rasulullah Ditanya Siapa tadi malam Ternyata dikasih tahu Itu Adalah ada orang Yang mencuri Tapi dia minta Mohon-mohon Untuk tidak Dilaporkan Kepada Nabi Kata Nabi Besok juga balik lagi Sampai ketiga kali Balik gitu juga Ditangkep juga Akhirnya Mau dilaporkan tetap Akhirnya jauh bayangin Itu Pencuri Ngajarin Abu Hurairah Ayat kursi Itu Riwayatnya panjang Dalam sahib Orif Ngajarin Ayat kursi Ya Abu Hurairah Kalau kamu Nanti ketemu Sama setan Sama jin Baca ayat kursi Setan Jin akan Lari Terpilih Ternyata Dikasih tahu Tahu gak itu Ayat Abu Hurairah Ketemu dengan Rasulullah Itu Tadi malam Yang dari kemarin Tiga hari Itu adalah Setan Yang mencuri Kok bisa dia mengajarkan Bayangin Bapak Jin setan Ngajarin Ayat kursi Wajar aja Kalau ada dialog Jin sama Ustadz Kata ustadz Eh jin Setan Ente takutnya Mapa Sama orang yang Beragama takut gak Kata setan Mba jin Saya gak akan takut kepada Orang yang Tata agama Karena kalau saya udah Bisikan Boleh jadi dia akan Gak taat lagi Terus Ente takut sama siapa Justru saya takutnya Tukang permak jin Tukang permak jin Apa sebabnya Kata dia Karena disitu ditulis tuh Permak jin Potong kaki 5 ribu Potong perut Kecilin perut Kecilin selangkangan 15 ribu Bayangin kata jin Kalau ada orang Bayar 20 ribu Eko jadi apa Saya jadi apa Jadi ini kembali Jadi sebetulnya Membahas ya Ini Kayaknya udah Mau jumlah Bayi itu artinya apa Jual beli Rahan artinya apa Rahan Gadai Kalau Ijaro Sewa 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 bisa juga Dikatakurikan Bayi juga Bayi manfaat Bayi ulmanfaat Membeli manfaat Itu yang dinamakan Sewa Kalau tadi Dicontohkan Pak Saripudin Menyewa rumah Kontrakan Nah itu Sebetulnya Pak Saripudin Membeli manfaat Dari Menggunakan Kamar ya Kamar atau rumah Rumahnya gak habis kan Cuma manfaatnya saja Yang Dipakai Ijar Bisa juga Almal mustafat Harta yang Bisa juga Almal mustafat Itu dalam Kadian sakat kan Jadi ada Harta yang Ada manfaatnya Ada faidahnya Yang berkembang Ada Almal mustafat Itulah Yang nanti Beraneka ragam Bahkan ada juga Almal mustagillah Jadi Termasuk juga Al-Imam Ahmad Bicara tentang Harta Dia punya Kontrakan Orang yang pertama kali Bayar Zakat dari hasil Kontrakan Adalah Imam Ahmad Yang kembang Jadi Zakat atas Kontrakan Nah itu Nanti tersendirinya Oke Ijarum Ijarum Bisa juga terima Ujur Ujur Artinya apa Upah Gaji Itu juga sama kan Ujur Itu kan Nama lain dari Jaro Sewa Sewa Karena Kita mendapatkan Manfaat Dibantu Maka tadi Tenaga kerja Dikata Gorengan Ujur Karena ini Sudah membarterkan Tenaganya Untuk Untuk bekerja Dengan kita Kita mendapatkan Manfaat Ya perlu kita Bayar Ujur Nanti Kalau Bapak-bapak Boleh jadi Kajian Dalam Fiki Muamala Kontemporer Akan Menemukan Juga Ada Isilah Nanti Ada Wakala Wakala Bil Ujur Wakala Artinya Berikan Kuasa Contohnya Transfer Kita Ingin Transfer Pak Andi Punya Rekeningnya Di BND Sariah Memang Men-transfer Uang Ke Bundorul Andanya Di Bank Sariah Mandiri Umpal Kan Sudah Memberikan Delegasi Kita Memakilkan Bank Transfer Karena Kita Memakilkan Minta Tolong Ada Yang Namanya Ujur Ada Dalam Patua Desenemui Wakala Bil Ujur Kan Kita Mewakilkan Juga Dikatakan Upah Ada Juga Yang Namanya Kapala Bil Ujur Kalau Kita Punya Rekening Kartu Kredit Kalau Kort BNI Apa Yang Kartu Kort Pak Mamala Ya Jadi Kartu Kort Itu Apa Namanya Kayak Pinjaman Kredit Kredit Kort Kredit 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 Karp 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 Ini Sarkar Karp Suk Sudah Sama Cek Suk 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 Ada Sek 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 Gitu Nah Jadi Jadi di akal-akal ianya ya Oke jadi gampang kan kembali Tadi kita ngomong apa Pak Sarif tadi? Kita bahas apa tadi barusan? Kapalah Kapalah ya Jadi kapalah itu Karena kita menggunakan aset Dari tadi kreditnya Karena kita menggunakan maka ada bujurnya kan? Maka akannya dia menggunakan Lebih cerah kepada Khafalabin Ujrah Kalau hawalah ini apa? Hawalah anjak dihutang Nah ya anjak dihutang Pak Ahmad Saya ngutang dengan Pak Ahmad Begitu kan? Nah ternyata Pak Ahmad ngutang dengan Pak Andi Kata Pak Ahmad tolong bayarnya Ke Pak Andi dengan harga sama kan? Itu kan hawalah Anjak ya kan? Anjak dihutang yang secara sederhana Tapi semua tahu kan? Kalau gak ketahuan ya Banyak kasusnya Orang dibilang Uang gitu kan? Ada cerita itu Tapi cerita tentang Mukidi ya Jadi ketika Mukidi ditangkep polisi Ditanya Dia gak bawa uang kan? Tapi dikadalin itu polisi Dia mau minta rokok apa? Rokok yang Malboro ya Nah pokok Malboro Dia beli katanya Dua bungkus katanya Nah karena dia pikir gak punya uang kan? Akhirnya dia lewat ke mana itu? Ke warteg yang ada tukang rokoknya itu Dia pesen Nanti yang bayar tuh polisi itu ya Bilang Pak dua Pak ya? Iya Nanti yang bayar gitu ya Kita pake Pak dua ya? Iya Akhirnya dia bilang Wah kata-kata polisi hebat juga Dia ada yang ngasih dua bungkus kan? Rupanya pas selesai ditagi dia Katanya kecelek ya Itu kisah Mukidi banyak lah ya Jadi udahlah gue usah bahas Mukidi Kita bahas mulai Terakhirnya Mukidi Oke jadi ada akad kerjasama yang namanya Multorba Ada istilahnya Musyorka Ini ada hal yang menarik Di dalam Islam itu Kalau uang kita menganggur Maka Rasulullah menyuruhkan Hendaknya diinvestasikan Dalam bentuk apa? Kita ini kerjasama Mudorba atau Musyorka Bahkan termasuk harta anak yatim pun Nabi menyuruh seluruh bisnis kan? Apa sebabnya? Jangan sampai harta itu habis Dimakan oleh zakat Kalau bahas tentang yatim Kira-kira karena Pak Sarif ini mengenuti Tentang zakat pak Kalau ditanya yatim Kira-kira Masoreku zakah ini ada gak? Untuk yatim Akhir miskin Apa untuk janda ada gak janda? Janda gak ada Anak yatim tidak ada Tinggal dilihat Kalau anak yatimnya kaya raya Masuk perlima zakat gak? Musyorki Kalau jandanya Kaya raya Dia bisa bukan mas taik Tapi Tapi kalau jandanya Dia tidak ada penghasilan Tidak ada pendapatan Berarti maka kategori Pak Kiri Dari sebenarnya Janda kaya raya Pak Kiri banget Iya Kan janda kaya raya ada Istrinya mantan almarhum Uji Itu janda kaya raya Iya mandi Oke baik ada merubah Merubah itu asal katanya ribu kun Pak Ribu kun itu untung ya Marjin keuntungan Artinya orang yang berjual beli Harapannya untung Makanya di dalam Al-Quran itu Orang-orang biasanya Menyamakan Tentang bukan yang muslim kan Menyatakan antara jual beli Dengan riba sama Ibn amal be'ong Misul riba Sesungguhnya Jual beli itu Tidak ubahnya Sama Dengan Riba Dari segi apa? Dari segi Sama-sama dari keuntungan Begitu kan? Nah itu Yang satu margin Yang satu keuntungan Apa presentasi Ini keuntungan dengan bunga Nah nanti beda itu Hampir mirip Tapi berbeda Yang satu diperolehkan Yang satu dilarang Wahalab laul bay'a Wahalab laul bay'a Wahalab laul bay'a Wahalab laul bay'a Yang Allah haral kan jual beli Dan alhamdulillah Kalau ada pertanyaan diantara Bapak-bapak Ibu-ibu Kita belum tahu Emas Asli atau tidaknya Kalau disodorkan ke bunur Tahu gak itu emas Atau bukan Nggak tahu Karena kita nggak tahu Harus tanya Mengahlinya Kelihatan Oh ini emas Palsu Yang di belakang Siapa namanya? Nopia Kalapaking Caknen dong Isirinya ya Nopia apa? Nopia Lawrence Lawrence Ini mamah laul bay'a udah meninggal ya Ini udah dengan keanaknya Anaknya ya Oke Oke Aslinya mana? Makasih Ini makasih Makasih semua Iya Oke Pernah belajar dulu ekonomi Islam Piki mamah Belum ya Oke baik Jadi ini sambil Mengenal ya Jadi Gambarannya tadi Kita bisa lihat tadi ini Ngorobaha Itu kan ribu Mencari keuntungan Atau bay lah Iya kan Ini bagian dari bay Aslinya dijual beli Ya Tapi lagi-lagi Ngorobaha ini Nanti kita akan coba lihat simulasinya Ngorobaha zaman dulu Dengan sekarang Tau Ya Ngorobaha zaman dulu Sekarang sama Ini Sekerah ilustrasi Ini Nabi Muhammad Kita singkat M Nabi Muhammad Bertansaksi Dengan Sohibur Mal Kita tengok di jakak ya Mungkin ini Ada pembeli Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Terima kasih. 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 menurunkan jadi Rp. 300 juta nah inilah yang mau pilih di merobahkan contohnya kalau saatnya hanya pakai sistem merobahan saja tiba-tiba harus beli dulu kok ya karena harus beli dulu ya karena bisa dulu ya kayak kandisnya 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 jadi kalau kasusnya ada ya mengejar kan stop ya kan merobah kan begitu ya ada barang maknanya Nabi kan begini bisnisnya Nabi ketika jalan ke Syria membuat barang dari barang Syria abis dicualkan gitu ya itu ya menggabatnya berolah barang yang ada di bawah tapi kalau begitu langsung sekarang lalu BMT bar, stok ini bar kalau MRT kira berapa kira berapa kira berapa enggakerkan kira berapa di bawah salim Malkat kalau Malkat 2 miliar, kemudian bank, tadi margin makanya kata Rilu nih memporongan untung untungnya berapa? 100 juta berarti berapa? 2,1 miliar ini Rilu gak berubah ini dibagi berapa tahun, sesuai ya kan? 5 tahun, ya, tinggal dibagi aja maka tidak ini, fix tidak berubah ini dari sikit makanya orang Sina itu lebih seneng akadnya adalah akad murubah ada kawan-kawan yang meneliti akad murubah yang dipakai di Harkomango 2 rata-rata Chinese pas dicek agamanya adalah bukan Islam nah, karena dianggap, ternyata banyak orang yang Sina mereka menerapkan sistem bukan murubah mereka berbangun semuanya ingat waktu krisis tahun 97-98 itu ini kan terjadi krisis ekonomi monitor mereka punya utang karena rate naik bayi rate tinggi kan yang terjadi tadi itu orang gak bisa bayar utang punya utang 10 juta jadi ratusan juta gitu ya karena terjadi tapi kalau dengan murubah itu gak mengaruhi sekilas awalnya mahal karena kan udah ada itu keuntungannya ya tapi dalam praktiknya dia lebih baik karena konsepnya dalam utang nah yang ini saya sampaikan kepada bapak-bapak dan juga semuanya di dalam Islam itu di dalam suruh al-fakulah tadi kalau al-fakulah tadi yang jual beli mana baik ini baik justru haram karena ribat ada yang terluka kalau jual beli itu simetris simbar antara real dengan monitor tapi kalau ribat ini cuma model ternyata realnya tidak ada apa maksudnya contoh nih di dalam Islam itu kan ribat itu yang dilarang adalah sama jenis micelan mimis sawah ambisawah tapi ada yang berbeda tentunya emas 10 gram ditukar dengan emas berapa gram 8 gram riba gak ini dikatakan riba iya seharusnya 10-10 gitu termasuk uang zahabin zahabin kan al-fito al-fito termasuk uang uang 10 juta Pak Handi dikasih ke Mama Loren Nokia Loren nanti saya kembaliin 15 juta rupiah boleh beli kalau biaya kalau yang nambah itu yang yang boleh kan artinya dari awal transaksinya jelas gak boleh karena sudah diingin-ingin coba kalau misalnya tidak dibilang 15 juta dikasih gak tidak akan dikasih ini kan dikasih ini 10 juta akhirnya ada keuntungan lo via kasih 15 juta boleh gak boleh tapi kalau dari awal transaksi 10 juta dan 15 juta itu tidak boleh artinya tidak riba itu tadi semua moneter-moneter aja berbeda dengan jual beli baik barter barang dengan uang yang boleh begitu emas dengan emas tidak boleh tapi untuk barter berdama ini baik emas dengan barang barang dengan uang dengan uangnya itu akan bisa berubah contohnya barang hewan hewan ya seperti bunurul punya kambing dua ekor ditukar dengan kambingnya Pak Ahmad satu ekor boleh gak gak boleh gak boleh apa sebabnya Pak Ahmad ini dikenalkan ribawi al-amwal al-ribawinya walaupun mungkin kambingnya Pak Ahmad yang bobotnya lebih besar lebih besar karena apa Pak khawatir ada yang nah bagaimana caranya biar menjadi alam harus ada transaksi bukan riba tapi baik dinilai lebih besar contohnya Pak Ahmad tanya kambingnya dua ini berapa 3 juta rupiah dibayar kan 3 juta rupiah eh ternyata tertarik lagi menurut kalau mau beli tanggungnya Pak Ahmad Pak Ahmad di kambing berapa oh ini dua juta setengah bayar ada yang dilugikan kalau belah ini makanya bayar ini tadi real atau monitor itu balance ingat untuk krisis tidak justru dengarin yang buah itu inflasi masa jauh-jauh ketika bayi rate naik yang terjadi apa bakal bayi rate naik bensin bensin naik ya kalau sudah bensin naik yang terjadi apa kira semua kebutuhan naik harga naik ojek ojek naik bensin naik produksi naik semuanya timbul lapangan terjadi banyak pengurangan tenaga kerja pengaluran ini kalau kita lihat kalau bunga itu lebih cerum fix kamu membagi hasil adalah nanti akan juga kita belas ini baru-baru kondima saja kondima secara umum istilah-istilah yang yang ada ini tadi merupakan salam dan istilah ada yang tahu salam ini apa sih kira Pak Ahmad dengan Pak Ahmad salam ada yang tahu salam bukan di dapur salam 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 iya jadi salam ini lebih cenderung orang menyebutnya dengan don't buy money tapi lagi-lagi dalam salam orang bayarnya itu duluan bayar yang terlebih dahulu barangnya belakangan biasanya lebih cenderung salam 100% salam biasanya dalam bidang apa bisa dalam bidang bertanian misalkan kita mesen apa padi gitu ya kita pesen dulu gitu ya tapi ini pasti kualitasnya seperti ini ya harus panen dulu nanti kamu panen baru jual tapi itu sesuai dengan speknya ya kalau tidak sesuai maka salam jadi bakal sesuai dengan hijon gitu kalau hijon kan beda ya kan kalau hijon itu diantaranya kenapa dia membeli barang pohon buah bahan yang belum kelihatan kelihatan lalu dia mesen ya dia mesen dia biasanya panen berapa ya panennya setelah berapa kalau gak tahu berarti gak jadi mesen ya banyak dibeli begitu kan itu ada kalau hijon kan contohnya tadi dilihatkan buah mangga buah mangga belum berbunga eh belum mengkel baru nabit ya baru mulai berintis eh dibeli barangnya yang terjadi apa kira-kira dalam misal gak boleh nah jadi spekulasi itu termasuk yang rugi dua dua dosis ini Nabi melarang buat sebabnya semuanya kenapa dilarang karena Nabi melarang membeli barang yang ada di pohon yang belum tadi matang masih berbunga karena yang dirugikan pembeli apa yang terjadi kalau hujan lewat semua rontok tidak panen gimana berarti kira rugi banget dirugikan di satu risi apa namanya penjual yang pekebun itu bisa untung bisa rugi dirugikan gimana ketika panen dia jual lupa dia jual cuman berapa satu juta dihitung ternyata satu miliar ya Allah nyesekan saksinya dimana jadi dia mikir kalau tahu begini saya mau jualnya langsung gitu kan jadi Islam itu luar biasa ada ilatnya kenapa kita tidak boleh menjaga orang yang belum tahu hal terpasar ya kan kalau orang yang jual ini kita boleh lihat kan biar dia tahu hal terpasar biar tidak apa namanya dirugikan jadi mililah tahu bahwa hal terpasar ini jadi satu tanah itu Islam yang di luar biasa ini ada masalah-masalah kenapa di dalam Islam juga dilarang kita membeli binatang yang masih dalam kandunan gimana kira-kira karena ada kemungkinan mati jadi belum jelas posisinya mati hidup kalau udah hidup silahkan itu ya ini menggambarkan harus jelas salam bisa pertanian kalau sekarang tapi salam dalam dunia modern salam bukan lagi pertanian lagi ya salam online salam online salam online banyak ya orang membeli barang sekarang banyak itu iya salam online ya pada dalam patua ada patua salam tapi masih tradisional ada penjualan ada penulis ada proses perkembuan tapi kalau di dunia dunia maya atau dunia lain kalau di internet orang gak tatap muka dia transfer kemudian nanti baru dikirim maka ada pertanyaan bagaimana hukum salam online kalau tidak ada yang dirugikan boleh tapi kalau ada muncul penipuan banyak yang penipuan boleh saya punya mahasiswa membeli laptop mengejar skripsi dilihat ke kotak R2 laptop harganya 5 jutaan ternyata dilihat di website website yang bagus banyak pengunjungnya 4 juta 200 ada diskon akhirnya ditransfer kapan dikirim seminggu lagi ternyata 2 tahun 3 tahun itu belum punjung dalam hal ini berarti salamnya macam tadi itu pasti ada yang dirugikan jadi pada dasar dalam hal malah tadi alas nubil malah alimah pada dasar dalam hal malah adalah boleh kecuali ada dalim malah kan melarangnya karena ada yang dirugikan begitu kira-kira tentang salam istisna istisna ini bermakna membuat sesuatu atau industri dia bayar memusen contohnya bikin apa ini meja mebel bikin apa lagi pokoknya bikin lemari bikin apa gitu industri pada prinsip salam istisna itu membantu karena dikasih undang atau istisna bisa juga bikin undangan bikin undangan bisa bayar dulu ya ada yang bayar dp-nya pak bayar dulu kadang-kadang kalau saya juga bisa ceritakan dulu ya jadi bisa ceritakan itu kalau dikasih bayar 30% sebetulnya sudah kebali emona ini itu pak salib ini eh salib ini masak dulu ya salib jadi kalau dihitung itu enggak kenapa kalau kita tahu ilmunya nampang cuman geli ini kertasnya ini ada yang settingnya menyetak harganya tidak harganya tetapnya itu kalau total cuma Rp. 1000 dijual Rp. 5000 nanti untungnya berapa Rp. 4000 kalau orang besar undangan Rp. 2000 berapa sekian itu untungnya Rp. 4000 dikali Rp. 2000 Rp. 4000 kalau Rp. 1000 Rp. 4000 Rp. 4000 Rp. 4000 Rp. 8 juta makanya nampangnya tadi kalau dihitung-hitung tadi kalau dia udah bayar 20% kebalikan enggak udah sebetulnya bisa kebalikan karena tadi kenapa Rp. 10 juta orang yang modalnya cuma Rp. 200 ya Rp. 2000 Rp. 2000 gitu kan nah ini nampangnya bisnis gitu kenapa dia mahal ya tadi biaya bayar ruku bayar tukang sebagainya salam wadiah nitip wadiah itu ada yang amanah ada yang bidomana apa bedanya amanah sama domanah ada yang tahu amanah wadiah amanah sama wadiah domanah wadiah wadiah tidak boleh digunakan oke kalau Pak Ahmad gimana Pak wadiah itu cuma dititip aja enggak boleh digunakan kita nitipin aja barang itu namanya amanah contohnya kita nitipin motor nitipin mobil tempat parkir ya kan itu nitipkan serdolnya kan kita masuk amanah kuncinya dibawa enggak mau kita dibawa setelah kita keluar dari pas kata disaktui keluar parkiran ngapain kita bayar jadi wadiah amanah itu kita menitipkan sesuatu dan itu kepercayaan tapi ada fee yang ujroh yang kita bayar apa sebabnya karena biaya itu set deposit ada biaya ini enggak ada kan karena administrasi biaya semakin kalau emas semakin besar tempatnya semakin besar juga biaya yang dikeluarkan wadiah mana kalau wadiah domanah wadiah domanah itu jaminan ada tanggungan kita nitipin ibaratnya itu bukan motornya aja sama apanya kunci-kunci nya sama STNK nya pembamanya tadi Pak Sarip mau pulang ke Batan eh Batam ya kalau Batan mahal ini Batang ya oke jadi mobil yang ada dititipkan ke Pandi ketika dititipkan bukan hanya mobilnya aja kunci-nya STNK nya pesen Pak Sarip Pandi ini mobil saya dititipin saya mau pulang ke Batam 2 bulan kalau mau dipakai pakai aja bensin kalau habis isi ya kan resiko ditanggung berarti kan wadiah domanah rupanya dipakai oleh Pak Andi bawa mobil nabrak ketika bawa mobil nabrak nih ketika bawa mobil nabrak gimana kira-kira harus perbaiki tanggung jawab kan karena wadiahnya tadi apa kemana tanggung jawab kalau hilang itu tadi dia harus bayar sebentar sebentar halo selamat ya mi lagi di pasca sarjana risakti mi dia ada atau kemana dia akhirnya ya 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 oke baik tadi tentang wadiah ya wadiah intisarinya lah nitip ya wadiah itu nitip nah kalau zaman dahulu akan korang nabung itu pakenya mundur Awalnya Tapi perkembangan ya Tidak pakai motoroba Karena pertanyaan-pertanyaan Pertanyaannya Pak Administrasi Ya kan Masa orang investasi kok Dipotong terus setiap bulan Dimana motorobanya Makanya gak cocok akhirnya Kabupan itu pakai akadnya adalah Motoroba Pakainya pakai apa namanya Wadiah mana Dia nitip Karena dia nitip Ada jasa kan Ada jasa yang Dilakukan oleh bang Maka ada yang namanya tadi Karena tadi Wadiah mana Ada Fi Fi itu kan ada yang Fi Sabi Lila Nah ada juga Fi yang lain ya Ini ada ujrohnya Oke ini Gambarannya ya Tabungan 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 Tabungannya ada kan Tabungan itu Wadiah Kecuali kalau dia memang Mudoroba Investasi Itu lain Tapi kalau orang nabung aja kan memang Wadiah kan Yang hanya dia Apa namanya Nimpen Nanti Berkurang Ada prinsipnya kalau laru di bank sebetulnya Uang kita bukan bertambah Berkurang Coba cek saja pak Uang 2 juta rupiah Bapak akan nabung-nabung selama 2 tahun Bapak akan terjadi Habis Silahkan Investasi pasar modal Pasar modal Pasar modal itu ada dua Ada yang syariah ada yang PMS namanya Pasar modal syariah Kalau pasar modal syariah Utama menyatakan boleh Kalau yang moment total Masih menerapkan tadi Ada lima winnya Ada bunganya Maka tidak boleh Saham moment total tidak boleh Obligasi tidak boleh Yang boleh saham Syariah Obligasi atau cukup Ada LX Kalau investasi Nanti bisa kita lihat Ada orang investasi Direct investment Kalau direct investment tentunya apa Kira-kira Beli emas Nah ya Yamin Kalau Mbak Novia Beli emas Enggak pernah Emas itu akan Naik terus Buktinya apa Saya ada data Tahun 90 Dengan keluar itu Harga emas 1 gram ini Harga 1 gram Harga 1 gram Harga 2 tahun 2019 Baru tadi pagi terhadapnya lupa Sekarang naik 1.000 rupiah Harga 1 gram Berapa sih Harga 1-40 Harga 1-40 Harga 1-40 Harga 1-40 Harga 1-40 Perhiasan, itu kan Rp. 500.000 Karena itu Rp. 500.000 Gila gak gitu? Yang saya disampaikan, Ini emas itu beda Termasuk kalau memakukannya haji Kita pergi haji, pakai emas, pakai rupiah, itu beda Ini saya hapus gue ini Tapi kan kita lengkanya panjang ya Lengkanya pendek, lebih juga Gitu ya Karena ada spesi harga per gram itu Rp. 50.000 Kita coba Tiga tahun kita Perlukan Rp. 50.000 Lagi kan? Iya, kita kan antar spesi harga jual dan harga beli itu Itu Rp. 50.000 per gram Kalau kita beli mas Batangan 1 gram Belinya kan lebih Rp. 50.000 lebih tinggi dan kita jual kan Itu dalam tiga tahun, lebih jual lagi kita Rp. 50.000 per gram Oke ini Coba kasus, itu kasus yang tertentu ya Ini yang saya sampaikan Orang buah saya pergi haji tahun 90an Ternyata Ternyata Rp. 50.000 lebih tinggi Ternyata Ternyata Tahun 2016 Barang ambil Rp. 35.000.000an Jadi Rp. 35.000.000an Tapi itu, bohong juga Rp. 35.000.000an Karena itu kan ketika ke bank, ke lunasi Itu kan itu Rp. 3.000.000 Berapa Rp. 40.000.000an Makan lebih banyak Rp. 40.000.000an Jadilah sama kawan, mudus Oke Yang ini saya sampaikan Tahun 90an Tahun 90an tahun baru saya gak pergi haji Rp. 7.000.000an Kemudian berangkat tahun 2016 Kira-kira jadi pergi haji gak? Kira-kira jadi pergi haji Kira-kira jadi pergi haji Kira-kira jadi pergi haji Tapi sekarang kita berbandingan dengan pergi haji Ini ada investasi ya Investasi itu banyak Ada yang melalui pasar modal Ada yang melalui MLM Melalui proteksi Bisa melalui pasar uang Syariah Ini Sekarang kalau pakai emas Berapa mas waktu itu? Karena Rp. 18.000 Rp. 1.000 biar gampang Rp. 20.000 Biar gampang gitu ya mas saya Rp. 7.000.000 dibagi Rp. 20.000 Berapa mas yang dimiliki? Berangmi Rp. 390.000 mas Jadi orang yang berangkat untuk dihaji Waktu itu Rp. 390.000 mas Sekarang Rp. 35.000.000 dibagi Rp. 500.000.000 Berapa gampang? Rp. 70.000.000 Eh Rp. 70.000.000 Sekarang bayangkan Tahun Lalu pakai uang tidak bisa berangkat berganti sekarang Tapi kalau pakai emas Dia investasi Berangkat sekarang Berapa orang yang berganti? Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Benar ya? Ada yang berangkat yang mana 5 orang Karena Rp. 350.000.000 dibagi Rp. 70.000.000 Saya beli tahun 2011 Rp. 1.000.000.000 Sekarang udah Rp. 5.000.000.000 Properti juga sama Properti tau properti ya? Rumahnya Rumah Apalagi kalau rumah di Bodogindah Dia beli Rp. 2.000.000.000 jadi Rp. 4.000.000.000 jualnya Awal saya beli rumah di deket Win Jakarta itu Awalnya beli Rp. 300.000.000.000 Sekarang udah hampir Rp. 1.000.000.000.000 Sampai Rp. 2.000.000.000 Harga itu kan naik ya? Yang lebih gacau lagi ada Suami yang nikah Poligami gak kasih tau istri tuanya Karena dia nikah Yang terjadi apa? Ternyata istri mudanya itu Minta macam-macam Minta dibeliin rumah Yang di Bodogindah Yang harganya Rp. 2.000.000.000.000 Terus satu bulan Itu Biayanya Minta uangnya itu sebulannya Buat makan dia Rp. 25.000.000.000.000 Tapi namanya kalau orang nikahnya itu bukan karena cinta Tapi nafsu kan Itu gak tahan lama Ternyata 2 tahun Pak Karena kenapa 2 tahun ini dia Tidak punya keturunan Ketika tidak punya keturunan Yang terjadi apa? Cerai Ketika cerai Ternyata Suaminya ini Bukannya sedih Pak Tapi gembira Emang kenapa gembira? Karena rumah yang 2 miliar itu dijual 4 miliar Pak Untungnya berapa? 2 miliar Dia pikir-pikir Dia nikah 2 tahun 25 juta Dikali 10 bulan berapa? 250 juta Setahun 300 juta 2 tahun berarti 600 juta Buat istrinya berarti 2 miliar dibagi Eh diambil 600 juta sisanya berapa? 1,4 miliar 1,4 miliar 1,4 miliar itulah yang dibawa Ke istri tuanya Maaf Ayah nikah Dengan nikah lagi Nggak bilang-bilang Tapi ini ada keuntungan 1,4 miliar Jujur nih Bu Nopia Bu Nurul Kalau upamanya seperti itu kan Istri Dateng gitu kan Kasih tau Ini hasil keuntungan Nikah lagi Apa yang ibu sarankan Buat suami ibu? Tapi pesan saya bukan masalah peligaminya ya Tapi properti itu Naik Gitu ya Karena kalau masalah peligaminya Yang disenengi oleh ibu bapak Ibunya pusing Oke baik Jadi Sekali lagi Investasi dalam syariah boleh Yang tidak boleh dalam bidang Tadi kompensional Ada lagi kira-kira Oke Bu Nurul Tadi kan keuntungan amanah itu Ketipan yang Tidak boleh dibangkan Terus Kalau yang kamu menang di bank syariah itu Berarti kita Suami keluar dari Amanah ini Nah Sedangkan GWM nya si bank syariah sendiri Itu kan cuma 5% Dari Utangnya kan Itu gimana pak? Gimana maksudnya? GWM nya si bank syariah itu kan cuma 5% Dari potang-potang ke nasabah Hmm Nah itu gimana pak? Berarti kan Biala nya nasabah itu sudah digunakan Eee Iya Jadi Kalau secara sederhana kan Kalau motor kan Kalau wadiah mana bisa dipakai nggak? Eh motor kan nggak bisa kan? Tapi kalau uang kan udah nyampur Manajemennya Makanya Bank walaupun dari akarnya wadiah Ketika dapet keuntungan tetap dapet bagiannya Ada yang namanya bonus Karena hasil dari Dipakai harian Uang kan nanti kan nggak bisa kan Uang juga Dari jadinya satu semuanya Tapi kalau uangnya kan tidak ada apa-apa Iya Tidak ada dapet apa-apa tapi ada Kalau di bank muamat ada Jadi ada yang namanya bagi hasil Walaupun sebetulnya Bukan bagi hasil ini Bonus ya Bonus dari Berbeda kalau memang akarnya memang benar-benar ya Mudor oba Mudor oba Kayak semacam depositor gitu Ada kap Kalau ada Kalau ada Kapital dedikasi ratio kan Kenapa BLBI Bank Apa Batuan Ligudas Bank Indonesia Saya meneliti dulu Bank Muamalat Skripsi saya tentang Optimulasi Bank Muamalat Indonesia Dan menghadapi krisis ekonomi monitor Nah kesimpulannya apa? Kok kenapa? Bank Muamalat ini bukan punya pemerintah Yang tidak dapat bantuan dari BLBI Tapi tetap eksis Bukannya Simpati atau telekomsel Kan eksis Pak ya Ya kan Tetap eksis Walaupun krisis Padahal Pak Sebelum jadi bank mandiri itu kan Bank gabungan tuh Ada namanya bank eksim ya Pak ya Lima bank Ya banyak loh Lima bank Bank apalagi BPD BPN atau apa namanya BDN atau apa gitu ya BDN atau apa gitu ya Eksim Eksim itu bukan yang gatel kan Ekspor Import Nah itu Bayangin itu punya pemerintah Bangkrut Akhirnya dijadikan gabung Karena udah pengalaman Karena udah pengalaman Luar biasa Akhirnya jadi merger Jadi leman diri Begitu kan Ini yang Karena udah pengalaman Dulu pernah bangkrut Gitu ya Tapi mau ngamalak Pak Ngebangkrut Karena menampkan apa Karena sistem ini Diantaranya motor obang Kalau kita pakai logika Diantar yang terjadi Orang nabung Ini kan ada dua sisi Tadi kayak gini ya Ini antara ini Bank Ini kita Orang yang nabung lah Investor tuh Nasabah Nasabah N ya Terus ini perusahaan Perusahaan yang pinjem ya Yang pinjem Kalau kita pakai Red bunganya begini Kita nabung Maka bank akan ngasih kan Fix Presentasenya Dia gak mau tau Mau rugi mau bangkut kan Atau fix Kalau lagi aman Gak masalah Yang terjadi Waktu itu apa Kita nyalurkan NPL nya tinggi Karena banyak yang bangkut Jangan di Indonesia Amerika aja Mengerangi kuasa kan Bangkut Semuanya kan Oke ini NPL Gak bisa bayar Stop Bagaimana dia datangnya Ini yang terjadi Namanya negative spread Dia waktif membayar bunganya Sedangkan tidak ada air yang gak milapah Ini gak capital yang ada kan Apalagi tadi waktu itu Ras Kebesaran Ya kan Investor Larik Gimana ya Oke baik Jadi makanya rata-rata bank Itu kan ada Untuk kesehatan bank Contohnya kayak Iya Semakin dia besar Semakin bagus Makanya dalam kepemilikan Dan Minimal kan 8% 10% Karena Kenapa Karena tadi Kasus rasnya kan Ketipan tadi Kalau udah diambil Semuanya kan Berjadi Tapi kalau diambil Manusnya Untuk kesehatan DPRS DPRS Dimana biar Pak Baru dapat Diberi dan BK Iya Iya Jadi Mas segera harus Modal awalnya Tangan usah jauh-jauh lah Dan masa sampai bank Perusahaan Yang udah saham dimiliki Modal orang luar 60% Di jamin Bank Terut kita karena kebijakannya bukan kita lagi orang-orang kalau sejauh-jauh, Indosat Indosat kan dijual ya? ada kenapa? sahamnya dimiliki orang-orang mnctv dulu TPI boleh? tunggu TPI itu awalnya punya siapa? Suwarto Tutut pas dijual sahamnya, kadang gak disimpan minimal cadangan 55% atau 60% ternyata yang mayoritas sahamnya siapa? berantem ketika berantem dalam sidang yang dimenangkan siapa? yang memiliki saham yang kebanyakan yang menang siapa? yang jelas waktu itu kan yang menang makanya TPI jadi MNC nah itu gitu jadi bahasa secara ramai nya kalau sudah saham, termasuk dalam uang kalau dia masih kalnya ya termasuk titipan dan sebagian yang lebih besar maka tadi bangkut yang ada jadi makanya yang ada aturan-aturan ini tadi harus ada, untuk izinnya harus berapa miliar gitu ya dan seterusnya ini masalah yang bisa dilihat ada aturan-aturan termasuk tadi dalam kapital edukasi rasionya biar tidak bangkrut 10 miliar, ah 10% dari aset ini sama saja sebuah saham ya pemilikannya pemilikannya, kalau perusahaan harus minimal 60% Pak, biar aman biar gak tergusur Pak Ahmad hahaha karena kalau udah tergusur dalam kepemilikan ingat yang memanisnya bukan kita lagi tapi orang lain oke seperti itu ya oke awal tadi sudah dibahas baik Bapak Bapak semuanya biar nanti lebih interaktif kan perhatikan kita dua kali lagi nih dikira gimana perlu ada yang menyampaikan presentasi atau mau nolong atau gimana kayaknya mungkin mungkin menurut saya kita kita silat iya iya biar terjadi interaksi boleh belum ada bahan kan mau nanya apa yang hahaha ngakirin saya kalau memang mau Bapak Bapak siap misalkan ada beberapa orang di kelas ini yang aktif misalkan ada 6 orang berarti misalkan ada 13 kajian satu orang nanti dua-dua gitu kan berarti nanti presentasi lu yang paham nanti baru kita ulas gitu kan jadi minimal ada yang ee kalau dimaksud ju tapi kalau ngayak udah gitu kan oh gitu jadi kalau ngomong patrik ulas itu juga boleh kulit saja kan gak ada larangan kan kalau ngomong pelajaran orang dimasakan tidak ini kan berbeda kalau yang lu pembelajaran yang biasa mungkin boleh gitu kan tapi lagi-lagi ini kan namanya kontrak kontrak gimana kira-kira enaknya apa tetap seperti biasa saja atau tidak ini kalau pertanyaan pertanyaan kalau itu saya cerak di saja oh ya sih baik itu saya pak gak tau oke ulin nanti mas Harim buku Nopia 7 pak 7 pak mau nurung 7 baik 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 ini makanya tadi saya sederanakan yang isil-isilanya ya yang bisa dilihat oke baik nanti power point boleh nanti di copy kan gitu ya baik kita akan coba sederhananya Viki Islam ya Viki itu ada yang namanya Ubudiya yang Ubudiya yang Ubudiya ya itu tadi bicara tentang Toharoh gitu kan Ubudiya itu bagaimana cara istinjak gitu ya bagaimana Toharoh ada hal yang menarik Nabi perhatian tentang Toharoh pakai dalam hadis yang Mas Hur tapi yang Mas Hurnya itu bukan yang Sohinya tapi yang lebih jenung untuk Aib bahkan lebih jenung kepada Maudh Maudh yang lebih jenung adalah bukannya At-Tuhuru Satur Iman tapi apa yang kebanyakan artinya kan At-Tuhuru Satur Iman kebersihan sebagai daripada Iman yang tenarnya apa Pak? Anadho Anadho at-Tuhuru Satur Iman padahal yang mas yang sahihnya adalah At-Tuhuru Satur Iman sama apa anaknya tapi bicara tadi kebersihan sebagai daripada Iman sampai-sampai orang disiksa dalam kuburnya gara-gara Tuhan istingjanya yang tidak beres jadi lu pikir sederhana kalau istingjanya tidak beres wuduhnya tidak beres kalau wuduhnya tidak beres sholatnya gimana? sholatnya tidak beres makanya ini luar biasa agama yang mengatur tentang masalah Tuhan Haram Islam membahas bahkan dalam masalah berbuang hajat saja dilarang itu kita kenapa kita buang hajat dilarang di tengah jalan apa sebabnya? tabrak betul hehehe hehehe gua gak nampak kok rasul mengharang kita buang hajat di tengah jalan di area publik karena merugikan orang lain belum apa masalah itu saja kita dilarang buang hajat baik kecil maupun besar di lapangan itu di lubang-lubang yang sudah ada lubang-lubang itu apa sebabnya? apa kaya kira Pak? kalau kita renungkan apa kaya kira Pak? lubang-lubang maksud saya hehehe kita dilarang oleh rasul buang hajat di tanah lapang itu yang ada lubang lubang-lubang kan? karena ada lubang-lubang kan? iya ada lubang kita buang hajat disitu kenapa tidak dilarang? ha? itu bukan kepentingan umum itu berkepentingan prikebinatangan rasul melarang boleh jadi situ ada binatang boleh jadi ada semut padahal semut lagi ikut perajian tablik akbar bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah eh gak jadi gara-gara apa? Pak Saripudin buang air pincing hehehe ya kan? islam itu rahmat dari lalamin loh ya dinyatakan dengan surah labiah yang seratus tuju itu makna dari apa tuh? makna rahmat alriqotuwa ta'apub dalam tafsir kasih sayang dan mahlammu lilalamin islam itu bukan hanya tadi untuk manusia tadi dilarang kita kenapa? ada ikmat kita serinya ya ada maksud-maksudnya oh ternyata ada maksudnya tadi ada binatang loh sampai memperhatikan binatang bukan hanya semut apa yang terjadi kalau ketika buang hajat pas haripudin disitu ada ular kobra yang dilugikan siapa kira-kira? bukan hanya binatangnya gimana gak marah binatang manusia juga kalau dibuang kotoran marah gak kira? belum lagi makhluk halus dalam bentuk binatang ular kalau jengking dan sebagainya kan itu menjadi masalah termasuk tidak boleh buang hajat di air yang menggenang apa sih Bapak kira? air gak menggelir air gak menggelir bau kan? di samping itu juga bukan hanya itu aja kata Nabi air yang menggenang itu tempat jin tempat setan makhluk halus yang ada kalau Bapak Bapak ibu ibu ini makhluk halus makhluk kasar kasar ya kan? baik masalah Toharo Toharo juga dibahas ada sholat zakat bahasa haji kalau ada nombudiah politik dan seterusnya tentunya ini ada perkembangan sesuai zaman kontekoran termasuk zakat ya zakat yang nabi cuma 5 objek zakat tempat Umar bin Oto malah di perkembangan komoditas kuda dijadikan komoditas perdagangan yang menarik istrihat Umar kenapa kuda tidak dikihaskan kepada sapi kenapa kuda tidak dikihaskan kepada ontak kenapa kuda tidak dikihaskan kepada kambing kan cocok seharusnya kan kuda kakinya 4 kambing kakinya berapa? empat ontak sapi pertanyaannya ada gak kambing yang apa binatang yang kakinya tiga ada gak? ada gak masak? monopia ada bukan amputasi anjing anjing itu kakinya tiga saat buang pipis pak jadi kakinya kenaik ke atas ya kan? berarti tiga pak pas ngitungnya pas ditaikin oke ini kan kita bicara tentang Viki ada dua kata kan ada Viki ada Muhammad Viki itu artinya dalam bahasa lugotan alfahmu pahimah paham mengerti makanya doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Ambas doanya gimana? Ibnu Ambas itu masih kecil dinyatakan Allahumma pakihubitim walinghuatawil gitu kan? Ya Allah ajarilah Ibnu Ambas ini pemahaman dalam ilmu agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil ilmu tafsir gitu ya ternyata Ibnu Ambas belakangan paham agama juga paham tafsir ini makna Mimma ta'kul mereka berkata hai suwaib kami tidak banyak mengerti pahimah kan kan? tentang Viki itu istilah kalau secara istilah bicara Viki itu apa? hukum-hukum kan? hukum-hukum apa? sari'ah kemudian amaliyah al-u'ahkamu sari'ah al-amaliyah yang mereka istimbat yang dihukumkan dari dalil-dalilnya dalil-dalilnya apa? yang tafsiri yang secara rinci ini yang dinamakan tadi Viki makanya kalau kita belajar Viki bidayatul mustahit pendapatnya sama apa? beda beda dalam apa saja berbeda ada yang sama ada yang berbeda itu rata-rata ya yang muncul Viki itu adalah hukum ya? iya Viki itu lebih sebelum adalah hukum metodologinya namanya usul Viki produknya tadi itu adalah Viki iya iya jadi secara sederhana boleh jadi tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis tapi muncul dalam gajian Viki ya tadi diantaranya dalam Viki Muhammad lainnya ini Al-Malsiroh ya contohnya di jaman Nabi tidak ada YMBT di jaman Nabi tidak ada MMQ di jaman Nabi tidak ada yang bahasa sederhana Bank Syariah di jaman Nabi tidak ada MLM Syariah di jaman Nabi tidak gitu kan? iya jadi dilakukan istimba dulu ini kenapa? oh nanti masalah nanti kawan-kawan akan ketemu Matakula Usul Viki gitu ya itu dalam gajian tadi iya jadi produk dari Viki-Viki yang ada itulah yang diantaranya muncul tadi Viki-Viki tadi Imam Majah kalau di Indonesia termasuk juga tidak ada dalam pandangan Imam Majah muncullah patwa DSN ya kan? itu juga termasuk produk Viki gitu Viki Indonesia, Malaysia sama apa beda? tidak Indonesia lebih bebas karena tidak ada tinggi intervensi pemerintah Malaysia pemerintah ada sisi positif ada negatif termasuk lembaga zakat yang dikelola dengan Pasari Budina ini 65 65 baik 85 gram itu sudah secara internasional 85 gram Mas ini karena tadi 85 gram Mas ulangkan unang-unang tahun 1923 tahun 2011 itu akan risot 85 gram Mas dari mana semuanya? ada tau ada tau Bapak Bapak Ibu? dari mana semuanya Dabung-dabung-dabung-dabung-dabung-dabung-dabung-dabung tapi zamannya Nabi zaman sekarang 100 gram Mas tidak berbakti 45 hari 20 hari 20 jadi totalnya ini ini yang menurut 4 tahun belama termasuk saya disitu kalau menurut 2 ini mengurangi tahun 1912 kecuali kalau kita bacanya pikir anak SMA pasti 96 26 26 gram Mas itu lah ya kan walaupun memang berbeda tapi ini sudah ya menunjian patu-patuanya pertama 100 gram di dunia ulama yang tersebut terbanyakan 25 gram Mas jadi tadi itu tunjukannya karena di jaman Nabi saat itu tidak berbakti ini kan Alhamdulillah ya akhmat 25 gram Mas 25 asli sudah menaikkan 2.1.25.000 ternyata di jaman Nabi yang berbeli 1 tekor kambing kalau sekarang bisa beli 1 tekor kambing ya bisa Iya, jadi begitu Jadi konsepnya Akhirnya bagi teman-teman murah bitunduk Mereka membangkitkan Lebih senang tadi kembali kepada Hina, tapi ada sisi negatifnya juga Gimana, gak sisi negatif Bayangin, Pak Saripudin mau beli bawan Pakai apa, coba? Masa harus dipocel Tapi kan Aripudin ya, Pak Ada yang ada ya? Iya kan, tetap aja kembali kepada Ada rejian-rejian juga Ada turunan juga kan Karena ada sebabnya Kenapa ada uang kertas Ada sebabnya Bukanlah sejarah barter Orang sering bawa emas itu kan Kalau saudara dulu kan Yang di dalam, apalagi kebiasaan orang Arab Itu kan berjalan, bisnis Lila, fituraisin Lila, binturitasita Itu kan berbisnis Berdagang, emas, kemana, dibawa Karena takut dibedal terus Tapi kan bukan aja menjarah Ya kan, cuman dulu kan Ya kan Akhirnya apa Emas dari di tepi di bank Tapi kalau di tepi di bank Minta tanda buktinya Tanda buktinya adalah bukti kertas Inilah CEO yang banyak uang Uang kertas Jadi makanya ada yang tersebut Jadi pulus Di jaman-jaman Al-Makrizi Misalkan gitu ya Yang dia menguasai tentang Teori inflasi itu Jadi gak bisa pakai dina raja Harus ada uang turunan Pulus Ya kan Laisal pulus Mampus Iya ya Apa dina raja itu bukan Dina raja Bukan dina raja Bukan dina raja Apanya Dina raja Dina raja perak Perak ya Jadi kalau dilihat Embryonya Uang dina raja ini Sebetulnya Yang pertama kali Kerajaan Adalah romawi Walaupun di dalam sejarah Bukan romawi Nabi Yusuf juga pakai dina raja Ada istilah-istilahnya gitu kan Ada istilah dina raja Dengan istilahnya juga pakai istilah Dinar kan Tapi kalau dalam Catatan Sejarah ekonomi Islam Romawi memang pakai dina raja Dina tumas Persia Dirham Nah pada awal-awal Islam Zakat itu Pakai menggunakan dirham Karena kenapa? Karena memang Orang Dijajah Persia Orang bisa barter dengan Dengan dirham Begitu Tapi kalau kebangan sekarang kan Justru perak itu kan Apa namanya Kurang ya Justru ada kebanyakan Melalui emas Begitu kira-kira Ada sisi positif negatifnya itu tadi Gak bisa di pecah Gak ada pecahannya Satu dinar Satu dinar Satu dinar Makanya tadi ada uang Recian-recian itu Tapi bukan Siapa sih Pak Saim Saidi Saidi itu kan dia Dulu kan Maksudnya di Ini dia TWI Tabung Wakap Indonesia Morab itu Banyak Sekarang itu orang Mau pergi aja Pakai dinar Contohnya di Printkop AU itu Dia menerbihkan uang Makanya kalau Di teman-teman Pengajian di Jakarta ini Jadi kalau pencerama Itu cerama Dikasih uang emas Saya cerama di STPD Di masjid itu Di energi Dikasih uang Habis cerama Uang juga Case ada Satu dinar Satu dinar Berarti udah kebayang Udah ada Apa namanya Sertifikasinya Antam Ada ketambang Begitu kayak kita Jadi gampangnya Ada sisi positifnya Ada Ada negatifnya Jadi kalau ada yang bilang Apakah dengan mas po Dinar solusinya Dinar bisa menjadi solusi Asal jangan jadi komunitas Karena uang Prinsip dalam Islam Bukannya Untuk Apa namanya Menyimpan Alat tugas Medium of exchange Kalau sudah menjadi komoditas Semuanya juga akan mengalami Yang namanya kelangkaan Gitu Kurang lebih ya Oke baik Nah ini bisa kita lihat Sebetulnya banyak Saya akan coba Lompat saja Ada Nah hukum Biki Kalau kita bisa antara hukum Biki Baik kalau diusul Biki itu agak Banyak Pak Kalau di Biki Di Hukum Biki Biasanya cuma lima saja kan Ada yang wajib Ya kan Ada yang sunnah halal dan Dan ubah Oke ini Kalau wajib artinya apa Wajib Oke Jadi dikerjakan dapat Pahala Ditinggalkan Mendapatkan Dosa Jadi Ini Boyu sabu Pak iluh gitu ya Kemudian Dan menilai Dosa bagi meninggalkannya Kalau sunnah gimana Pak Tidak apa Sunnah Kalau mubah Boleh dikerjakan Boleh dikerjakan Mubah Boleh jadi termasuk halal kan Halal masuk kemana Mubah kan Masak Makru Lebih baik tinggalkan Lebih baik tinggalkan Tapi dikerjakan juga Tidak berdosa Makru minimal Makan nyengkel makru Tapi ada yang bilang Makannya gak makru Baunya Baunya itu Jadi ada yang bilang Pak Karena tadi baunya ya Habis makan Baunya di kamar mandi itu Yang gak tahan Tapi ada yang kasih resep Kalau Bapak makan nyengkel Biar hilang Bau jengkelnya Makan bete Jadi bau peti Jadi bau peti Soalnya Kalau bau peti Jadi diubah kan Yang penting Baunya Oke ada makru Ada yang namanya Haram Haram itu kan ada yang Zatihi Ada yang Ligo Jadi Zatihi Kalau haram Zatihi Contohnya apa Daging anjing Daging anjing Babi Ada yang menarik Ketika saya lihat Di Youtube Kenapa Islam Tadi melarang Makan daging babi Ternyata memang Luar biasa Tidak baik Buat organ Organ tubuh kita Cacing pitanya Luar biasa Saya lihat Mengamati awalnya Biasa-biasa saja Di uji coba Daging babi Mendaging sapi Daging babi Disiram Dengan air panas Awalnya merah Cuma berubah Jadi Daging sapi Berubah Jadi putih saja Itu daging sapi Tidak ada Perkembangan Yang aneh itu Ketika daging Babi Yang warnanya Agak Bukan merah kan Agak putih-putih Agak putih Disiram Dengan air Yang suhu derajat 100 derajat Beberapa Menit Ternyata Langsung keluar Cacing-cacing Semakin dipanaskan 200 derajat Semakin semuanya Semakin keluar Semakin tingkatkan lagi Cacingnya itu Semakin hidup Dengan suhu derajat Yang Lebih tinggi lagi Oke ini Luar biasa Kan harapannya tadi Ini kita kembali Dalam aku secara Tadi kan kita Diterlihat ini Di rumah Kenapa kita Tidak boleh Tisik Ini Itu langsung Kenapa Poligami boleh Poli Andri Tidak boleh Biar jelas Kalau Poli Andri Bingung Nanti hidungnya Mirip Panik Telinganya Mirip Pasarik Hakinya Mirip Ahmad Itu gak jelas Kalau misalkan Bapaknya Satu Pak Andri Induk Ya ada empat Kan jelas In Ini kan Pak Andri Kan gitu ya Kalau yang empat Bukan Pak Andri Pak Sarik Bintikan Ini Biar jelas Nasabnya Naks Kenapa kita Tidak boleh Membunuh Orang lain Ini kan Hibir Naks Islam Menjaga Dalam Apa Penamanya Jiwa Tak berapa Menyumbul Dewan Korban Kenapa Yang disebut Lihat Korban Apa Namanya Kamping Sapi Dan Terus Karena Kesan Bukan Fisik Kita Menyumbul Dewan Tapi Kita Menyumbul Sifat Pemindah Tanah Dari 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 Kita Ini Yang Belum Ternyata Ketika Saya Baca Hadis Adis Adalah Berkurban Berkurban Tidak Hanya Berkurban Itu Bukan Hidu Berkurban Bisa Kita Lakukan Tidak Hanya Hidu Berkurban Terutama Apakah Kira Nabi Menjelaskan Saat Sholat Yum Adalah Dua Gimana Kita Tinggal Gombang Berapa Berkuni Gimana Kalau Yang Datangnya Menroha Di Upa Maka Dia Datakan Kor Romba Makan Dia Datakan Seperti Bang Lombang Baca Contak Kalau Dia Datangnya Lombang Lomba Bak Romba Nah Ketiga Nah Ini Pusat Nabi Semolah Lagi Ini Gimana Kor Romba Itu Tidak Hanya Sip Tapi Ibadah Itu Termasuk Ibarat Betul An Apalagi Setelah Nabi Oke Ini Naps Ada Diklati Yang Saya Sampaikan Ini Tadi Kenapa Kita Tidak Boleh Bidang 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 Mengacok 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 Hancur Tentak Tentak Saya Saya Dapat Informasi Waktu Saya Seminar Karena Seorang Mampir Sada Psikologi Dan Dapat Dari Kedokteran Jadi Kalau Minuman Keras Sekali Minum Itu Ratusan Sel Sel Dalam Apa Ini Miron Miron Ya Itu Putus Akhirnya Beberapa Waktu Tahun Lalu Ada Orang Ketemu Saya Berjumpa Di Bogor Dia Cerita Pak Saya Ini Mantan Pengguna Narkoba Tapi Saya Menyesal Kenapa Terus Sekarang Saya Tau Bant Apa Sebabnya Sekarang Saya Tiap Hari Pak Pempes Tau Pempes Pak Kenapa Pak Pempes Karena Dia Awalnya Sebelum Dia Pak Pempes Dia Jalan Ketika Dia Jalan Bawa Motor Siapa Yang Mau Hadat Dia Ternyata Dia Yang Yang Dia Jalan Dia Bawa Pipis Ternyata Dia Yang Pipis Dia Kok Bisa Nggak Nyam Otak Ngan Sarap Nggak Kutus Akhir Dia Ngin Dicoba Beberapa Waktu Lalu Akhirnya Ibunya Lagi Masak Mau Semur Daging Pas Motong Kebetulan Ibunya Lagi Keluar Ke kamar Mana Diambil Daging Botong Botong Kayak Dending Satu Diambil Ketika Diambil Di Gambar Itu Masa Sisa Sabu Sabu Kayak Terigu Sabu Sabu Tapi Kalau Sabu Sabu Di Hana Masalah Ada Sabu 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 Dibakar Jadi Dia Meng Membuktikan Ketika Tadi Daging Itu Merah Sabu Merah Ditaruh Diletakkan Ditaburi Dengan sabu-sabu Terkejut luar biasa Beberapa detik saja Sabu Itu bisa merubah awalnya dagingnya Merah jadi hitam Gosok Dia berpikir Islam luar biasa Melalang kita tadi menggunakan Hidupan terasa tadi Merusak Ini dari-dari tadi Apalagi tadi Itu jelas Ternyata Memang tidak Ada-ada yang menarik Orang Kalau tidak punya akhlak Orang menikmati apa? Tidak punya otak Otaknya dimana pak Karena ternyata Orang Indonesia ini kan Terkadang dia punya uang banyak Jika dia punya uang banyak Sakit dipunis Kangker otak Datang dia ke Singapura Dicek Pakai namanya EG Elektron Intikalograf Jangan tahu ini Otaknya Kalau jantung Namanya IKG Ini otak Ini nyambung Enggak tidak Berpunggir ke enggak Dicek Berupanya Kanker Tapi sebelum diangkat Dia konsultasi Pak dokter Andai Saya operasi otak Sebelah kanan Nanti kemungkinan hidup Itu berapa persen Kata dokternya Kemungkinan hidup 5 persen Berarti kemungkinan matinya Berapa Semua persen Tapi dia pikir Dia pengen sehat Ya sudah Kalau otak kanan Diangkat Kalau otak kanan Ada teorinya Kalau kita Pandai ngitung Logika Otak kanan Otak kiri yang berjalan Otak kiri Kalau imajinasi Kanan Seni Rupanya otak kanan Diangkat Ketika Sudah operasi Selesai Satu hari Sebulan Dua bulan Masih Masih hidup Berarti Alhamdulillah Dia bisa hidup Tapi beberapa bulan Berikutnya Yang namanya Kanker kan Ada penjalar Dicek Dia vertigo Vertigo gitu Sakit Akhirnya Dioperasi lagi Kemungkinan hidupnya Gimana Kemungkinan lebih tipis Hidupnya Luang hidup Satu persen Berarti meninggalnya Berapa Sembilan Tapi tetep Diangkat Ketika diangkat Udah selesai Takjub tuh Dokternya tuh Karena kenapa Satu hari Sebulan Dua bulan Nama bulan Itu orang Indonesia Bisa hidup Kok bisa hidup Padahal otaknya enak ya Itu bisa hidup Ternyata Dia punya cadangan Otaknya diangkat Serius Serius Ini tadi kata Pak Amat Kota kedua Dan kul Jadi ada kisah Jadi selamat Walaupun dia Apa sakit Tetep selamatnya Oke ini tadi Tentang Vicky Kalau wajib itu Dikerjakan Berpahala Ditinggalkan Berdosa Kalau sunnah Dikerjakan Berpahala Ditinggalkan Tidak berdosa Ini kan cuman Review tadi Yang kita Telah bahas Kalau mubah Dikerjakan Tidak Berpahala Ditinggalkan Tidak Berdosa Makru Dikerjakan Tidak berdosa Ditinggalkan Berpahala Haram Dikerjakan Berdosa Ditinggalkan Berpahala Oke Nah ini Nanti kita lihat Terbentuknya Vicky itu kan Sumber hukum Sumber hukum itu Dari Quran dan Sunnah Makanya Kalau dalam kita Bahas Dalam kita Bila itu Mujtahid Perbedaannya sama Sumbernya sama Al-Quran dan Sunnah Tapi kenapa Berbeda Karena ada yang Memahaminya Secara tekstual Ada yang memahaminya Secara komitual Dan ada yang memahami Secara memprodatenya Berbeda Sehingga berbeda Seperti halnya Dalam hukum Kurban Hukum Kurban Kalau imam Ahmad bin Ambal Menyatakan Wajib Ya kan Tapi kalau imam Safi Ya kan Imam Malik Menyatakan Sunnah Kan berbeda ya Sebetulnya Sumbernya sama Tapi Berbeda Malik Kalau bicara Tentang Kurban dan Sunnah Ini statis Tidak bisa berubah Yang berubah Tadi Yang lain-lainnya Tadi Cara pandangnya Yang berbeda Karena kenapa Kok bisa perlu Adanya sumber hukum Selain Al-Quran Dan Nadi Karena kasusnya Kan tidak Sama dengan Jaman Nabi Narkoba Jaman Nabi ada Tidak ada Makanya butuh Dekias Nama gitu Di jaman Nabi Al-Quran dibukukan Nggak Nggak ada Kemudian dibukukan Jaman Nabi Bakar Karena usulan Umar Ini yang namanya Maslah Begitu kan Ini yang Bisa kita Lihat Model-model Banyak Model-model Yang Tentunya berbeda Termasuk Kalau ada Ditanya Misalkan Bapak-bapak Ibu ditanya Dalam Mungkumi Selam itu Kalau Orang Bertransaksi Yang bagus Itu Dia Bayar Terlebih dahulu Baru makan Atau makan Terlebih dahulu Baru bayar Yang mana Bayar dulu Baru makan Bayar dulu Baru makan Sekarang saya mau tanya Lebih islami Mana Warted Sama Kaybsif Berarti Warted Kesimpulannya Anda Gimana Ayo Pak Ahmad Gimana Kira Pak Gimana Pak Andi Ya Sebenarnya Kalau Secara Sari Mungkin Tidak Lebih Sari Dibandingin Jasi Karena Bisa Jadi Yang Akan Belum Tahu Berapa Harga Harga Yang Dia Makan Jadi Ketika Tahu Bermak Oke Gimana Bu Nopia Gimana Kira-kira Masalah bungkus Mohon maaf Orang Awak Orang Minang Itu Berbeda Renungkan Coba Pak Nasi Padang Kalau kita Makan Di tempatnya Dikasih sedikit Ketika 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 Nambah Lagi Bayar Lebih Bahal Tapi Kalau Dibungkus Banyak Kok bisa Begitu Apa Ketika Ketika Kenapa Kesimpulan Tadi Pak Andi Bilang Berarti Padang Warteg Tidak Islami Sepakat Enggak Kira Bener Lu Tidak Selalu Tergantung Kalau Enggak Dari segi Akatnya Dulu Oke Sambil Menunggu Saya Isi Lu Kana Bocor Kalau Bicara Ini Mungkin Ya Sampai Itu Berbicara Keras Selah Akan Jauh Sampai Itu Sangat Sampai Salah Itu Sangat Melalakan Kalau Sikap Membeli Pantung Coba Coba Selain Pantung Dari Olet Yang Kita Beli Oke Oke Gimana Ada yang Mau Komentar Pak Sarif Gimana Pak Sarif Ketika Berbicara Di akat Dari Badan Dari Akatnya Dari Dari Wartan Kalau Berbicara Di akat Badan 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 Dari Akatnya Dulu Dari Akatnya Saja Ini Tekstual Oke Makanya Sumber Hukum Islam Tidak Harus Tadi Dari Al-Quran Dan Hadis Ada Sumber Hukum Islam Yang Namanya Al- Atau Al-Ada Makanya Kebiasaan Dalam Kaidah Pikin Dinyatakan Al-Ada Muhakkam Kebiasaan Itu Menjadi Sumber Hukum Jadi Walaupun Pada Awalnya KFC Adalah Lebih Sarya Tapi Boleh Iya kan Boleh Dalam Misal Tadi Yang namanya Asal Tidak Dizolimin Karena Berapa Banyak Kadang-kadang Kadang-kadang Ditanya Harganya Dizolimin Pak Biasanya Satu Piring Makan Ama Ayam Itu 15.000 Ini Bisa Jadi 50.000 Ada Gitu Itu Berarti Dizolimin Itu Dia Boleh Itu Itu Yang Zolim Tapi Tapi Kalau Harganya Normal Tadi Karena Sudah Kebiasaan Sumber Hukum Islam Tadi Namanya Allah Al-Adam Wakam Sumber Hukum Islam Bukan Hanya Dalam Al-Quran Al-Quran Ada Sar'un Man Qoblana Itu Dalam Kayi Sulfiq Sar'un Man Qobla Itu Syari'at Yang Diperintahkan Sebelum Nabi Muhammad Man Qobla Sebelum Kamu Sunat Hitam Zaman Nabi Siapa Nabi Ibrahim Haji Nabi Ibrahim Begitu kan Berkulban Zaman Nabi Ibrahim Tapi Nabi Ibrahim Dan Orang Keluarganya Gimana Isra'un Ibrahim Ibrahim Walaupun Nabi Nabi lain Ada ya Tapi Lebih Memiliki Dayanya Nabi Musa Nabi Musa Karena Nabi Musa Sering Protes Umatnya Protes Mulu Kan Umatnya Nyenek Oke Kita Tidak Perlu Bahas Umatnya Nabi Musa Itu Nanti Umat Nabi Musa Pembahasan Dalam Kitab Tafsir 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 Satis Ada Realitas Kehidupan Ini Dinamis Umumnya Sesuai Dengan Budaya Zaman Radaban Adat Hukum Termasuk Tadi Contohnya Tentang Kenapa Ada zakat Madu Di Zaman Umar Ada Zakat Kuda Ada Tapi Di Zaman Sebelumnya Ada Nggak Ada Zaman Muawiyah Itu Zakat Atas Pendapatan Atas Gaji Tentara Dipungut Gajinya Ya kan Ditanya Ya kan Ditanya Sudah Bayar Zakat Belum Belum Dipotong 200% Umar Buda Buda Jis Juga Sama Ini Bisa Dicek Dalam Kitab Al-Mual Karya Bufet Bahkan Dalam Kitab Al-Moto Kitab Al-Moto Karya Imam Malik Itu Disebutkan Ternyata Bukan Hanya Muawiyah Blah 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 Zis Proses Udiyat Itu Atau Al-Toyyat Ternyata Abdullah Bin Masud Itu Juga Ketika Dia Memberikan Hadiyah Ditanya Dibar Sakat Belum Dipotong Dari Al-Toyyat Yang Ada Ini Yang Menggambarkan Konsep Konsep Yang Realitas Kehidupan Ini Paham Ini Paham Ini Nama Istihad Yang Tadi Contohnya Kenapa Kok Muncul Tadi Yang Baru Hotel Sariah Di Jaman Nabi Ada Hotel Sariah Semuanya Sariah Tapi Indonesia Semua Sariah Di Indonesia Kalau Tidak Sariah Namanya Sariah Kalau Tidak Sariah Namanya Sariah Sariah Selamat Selamat Keberbes Tegal Tidak Ada Satupun Di Pinggir-pinggir Pantura Rumah Warteg Yang Ada Masakan Pandang Rasanya Tegal Tapi Kalau Di Betawi Ada Warbet Warung Betawi Warsun Warung Sunda Yang Repot Itu Kalau Bapaknya Jawa Ibunya Sunda Ya Kan Akhirnya Bukannya Sopjanda Sopjanda Ya kan Di Madura Gak ada Di Madura 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 Contohnya Ini ada juga Di Madura Di Madura Kenapa Makanan Madura Adanya Ambon Samson Di Ambon Bika Ambon Kenapa Bika Medan Kalau Bapak Ke Lampung Saya Pernah Ke Lampung Itu Ngisi Seminar Nasional Di Stein Metro Saya Cari Ada Nggak Pisang Lampung Ternyata Nggak ada Yang ada Pisang Muli Ya kan Gitu ya Pak Andi Jadi Nggak ada Pisang Lampung Namanya Muli Artinya Pisang Perempuan Ini Istihad Ini Yang namanya Istihad Ini Fiki Ulama Yang Akhirnya Ada Kaidah Nah Ini Yang dikata Kepadikan Tadi Fiki Tapi ingat Kalau Apa namanya Hukum Pemerintah akan Mengangkat Perbedaan Apa dalam Perbedaan Itu kan Yurfa Saudi Kan Tentuin Apa Warnanya Wahabi Begitu kan Di Jamannya Soharto Dulu Tidak ada Istilah Orang Yang Apa namanya Lebaran Duluan Bandi Nazir Hal Sudah Sudah di Dilakukan Begitu kan Ini Yang namanya Perbedaan Perbedaan Itu Kaidah Kalau Udah Mainstream Viki Apa Imam Malik Imam Malik Atau Tampak Mazhab Ada juga Ini Kira-kira Yang Tampak Mazhab Siah 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 Itu Tampak Mazhab Hadis Juga Beda Dia Tidak Menerima Hadis Dari Yang Namanya Sahabat Rasul Abu Bakar Abu Bakar Umar Usman Aisyah Dan Diterima Dari Ali Bahkan Menyari Waya Sendiri Begitu kan Azannya Juga Beda Oke Kita Tidak Perlu Lihatnya Ini Namanya Tampak Mazhab Dia Lebih Percaya Pada Quran Ini Saya Tahu Karena Tadi Banyak Ada Debat Diskusi Kan Saya Baca Baca Secara Umumnya Begitu Walaupun Ada Secara Kasat Matanya Kelihatan Walaupun Berbeda Ada Konsepnya Ada Takkiah Wajib Jadi Begitu Kira-kira Ini Yang Perlu Diingat Sebelum Kita Kermas Dujima Malah Ini Kisah Global Sudu Bahwa Islam Itu Terdiri Dari Yang Lamanya Akhida Kita Tinggal Nomen Lagi Atau Setengah Jauh Lagi Bisa Jauh 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 Jadi Kalau 1925 Saya aman Gitu Ya Kenyata Jadi Mau dibilang 1929 Gak enak Gitu Oke Baik Nanti kita lewat Oke Jadi Islam Itu Kalau Bicara Belah Islam Ini kan Khusetnya 165 Bukan Iya sih Ya Ada yang tahu 165 Apa Tahu Lutuh Iksan Iman Islam Iksan Itu Lalu lainnya Akhlak Jadi Kalau Dibilang Seperti Ini 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 Adalah Akhlak Ini kan Lebih Lebih Khusetnya Apa Akhidat Iya Bisa Akhidat Bisa Ini Adalah Iman Atau Akhidat Ini Iksan Pertama Lainnya Kalau Lima Ini Adalah Islam Atau Syariah Bisa Juga Pengalian Syariah Kalau Kita Ilustrasikan Seperti Pohon Yang Apa Namanya Iman Akhidat Yang mana Akhidat Batang Peranti Atau Buah Buah Atau Akar Yang mana Akar Akhidat 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 Apa Iksan Mana Buah Buah Kalau Syariah Semuanya Semuanya Itu yang Namanya Syariah Itu Bihara Pohon Berarti Pohonan Kalau Akhidatnya Enggak Kuat Enggak Kok Maka Akan Kuat Kemalian Terbalik Kokoh Lengkak Tapi Tidak Berkuah Maka Ibarat Orang Yang Nyimannya Baik Islannya Baik Jariahnya Baik Tapi Anaknya Tidak Tidak Melihai Mampat Kita Punya Ilmu Gak Bermampat Ya Kan Kalau Ilmu Bermampat Kan Ilmu Bisa Jari Itu Kas Jari Kalau Ilmu Yang Bermampat Itu Seperti Kasih Jari Bila Sama Tapi Kalau Bermanfaat Seperti Pohon Yang Berbuah Bukan Yang Bisa Makan Bisa Dikasih Orang Bila Dikual Bisa Bermanfaat Ini Kalau Ilustrasinya Adalah Pohon Kalau Rumah Gimana Ada yang Bisa Kasih Ilustrasi Pak Akidah Syariah Ahlak Gimana Kira-kira Akidah Ini Pondasinya Oke Akidah Pondasinya Bangunannya Bangunannya Yang Yang mana Kira-kira Bangunannya Pak Ya Bisa Kalau Bangunnya Dindingnya Oke Dindingnya Dindingnya Semua Disini Cundelanya Pintunya Oke Itu Atap Jadi Logikanya Sama Juga Kalau Manusia Tidak Beralak Bagikan Rumah Ata Beratap Kalau Hujan Hujanan Kalau Panas Kepanasan Gitu Kira-kira Tapi Kalau Sebaliknya Atapnya Lengkap Akhlaknya Baik Syariahnya Baik Akidahnya Tidak Baik Maka Bagikan Rumah Yang Tidak Berbondas Akan Cepet Ambro Berapa Banyak Mereka Yang Ikut Ajaran Sesat Dari Apa Pak Tadi Akidahnya Tidak Kuat Padahal Gelarnya S1 S2 Bahkan Ada yang S3 Kalau S10 Juga Ada Burusan Bintaro Ceputat Alkot Ada Ada S7 Samsung Samsung Meledak Oke Ini Yang Sebenarnya Ini Gambaran Saja Ini Bisa Namping Muammala Namanya Ibadah Semua Refik sosial Muammala Refik sosialnya Ibadah Juga Bisa Jauh Kenapa Islam Masuk Indonesia Tidak Melalui Pekerangan Melalui Muammala Perkandangan Melalui Pernikahan Ahlak Bahkan Bicara tentang Ahlak Luar biasa Bahkan Alimam Malgozali Karena Berdagang Imam Ahmad Juga Itu Dalam Berasai Wajah Berdagang Jadi Rata-rata Memang Kebanyakan Berdagang Berdagang Berbisnis Dengan Cara Setiap Jual Beli Yang Yang Baik Itu Yang Yang Dikategorikan Baik Semuanya Termasuk Sholat 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 ada Efeknya Coba Suruh Alangkabut Suruh Alangkabut Ayat Apa Namanya Ayat 45 Suruh 29 Inna Sholat Gimana Inna Sholat Tata Nani Pasai Walmungkar Sholat Itu Ada Efeknya Bisa Menjaga Perbuatan Kejid Dan Mungkar Pertanyaannya Kenapa Kita Sholat Tapi Maksiat Jalan Yang Namanya STMJ Sholat Terus Masjid Jalan Sholat Terus Madun Jalan Sholat Terus Mabuk Jalan Apa Sebabnya Dalam Akurat Yang lain Nyatakan Boleh jadi Ada Apa-Apa Dengan Sholat Kita Sholat Kita Tidak Tidak Waktu Sholat Kita Ria Kita Tidak Efek Sosialnya Bantu Orang Lain Dalam Surah Al-Mahun Bagaimana Bujanya Pak Bayangin Orang yang Sholat Selaka Tapi Ingat Selaka Jangan Sampai Tidik Situ Orang Yang Menunda Sholat Kemudian Apa Lagi Orang Yang Ria Ini Yang Kebajakan Ria Haji 28 Gali Kalau Nggak Dipanggil Pak Haji Nggak Mau Nengok Kan Karena Ria Kalau Maitan Lain Wati Mulha Wala Muta Lila Gitu Kan Jadi Semuanya Memiliki Dampak Yang Sosial Yang Luar Jasa Termasuk Kalau Dalam Surah Al-Muminum Dinyatakan Certegas Karena Solat Nggak Husu Kemudian Napa Lagi Nggak Menjaga Waktu Solat Kemudian Dia Nggak Melakukan Perbuatan Sesket Bahkan Kalau Ingin Sukses Dia Harus Berzakat Menjaga Kehormatannya Ini Maka Maka Akan Sukses Menepati Janji Dan Mana Lima Konsep Jadi Wala Dina Wala Tihim Wadim Ada Ada Yang Tarik Yang Sampaikan Masih Bawa Tihim Ada Yang Namun Ibn Nafs Ini Ibn Nasr Dalam Menjaga Keturunan Kenapa Dalam Selabila Dilana Prisik Kenapa Pak Kenapa Prisik Dilana Justru Yang Boleh Nikah Boleh Kamu Boleh Perisik Nggak Boleh Nikah Boleh Ternyata Ada Sebabnya Dalam Alhamdulillah Menyatakan Yang Boleh Menikah Orang Yang Sukses Itu Yang Menjaga Kalau Menikah Dengan Isrinya Bahkan Merhubungan Suami Isri Mohon Mahdi Merhubungan Suami Isri Itu Menonton Allah Sedekah Sedekah Dalam Adis Riwayat Imam Muslim Abu Zahr Menyatakan Nabi Bersabda Wafibut Ih Ahadikum Sedekah Dan Setiap Perstubuhan Berhubungan Suami Isri Di antara Kamu Suami Dengan Isrinya Isri Dengan Suaminya Dikategorikan Sedekah Makanya Nanti Bapak Kalau pulang Mama Sedekah Jadi Ada Anak Anak Jadi Ini Yang Saya Sampaikan Ada Pesan Satu Kenapa Terjadi Di virus Hari ini Sebab Pak Tidak Menjaga Kemana Pak Pak Ahmad Punya Plastis Baru Pak Ketika Punya Plastis Baru Ternyata Sering Ganti Laptop Sering Ganti Komputer Kena Virus Rental Warnet Kena Virus Tapi Beli Baru Ditaruh Satu Saja Laptop Sendiri Tidak Kemana Mana Aman Gak Kira Logika Seterana Tadi Orang Yang Menjalankan Aman Orang Yang Tadi Mengikuti Tunjuk Allah Maka Insya Allah Akan Sehat Selama Ada Efek Sosial Tapi Orang Yang Tidak 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 Sukses Bahkan Tidak Timbul Penyakit Termasuk LGBT LGBT Apa LGBT Lesbian Geng Bisesual Transgender Kaum Nabilud Itu disiksa Nah ini Emang LGBT Dilarang Dalam agama tegas Karena Nasilnya itu Dilarang Bisa Sirna Bisa punah Yang namanya Manusia Kalau semuanya LGBT Tapi ada juga Boleh LGBT Tanda petik Apa itu LGBT Lakinya Geseng Bininya terang Tapi ada juga Lakinya ganteng Bininya tak ada Itu yang Repot Ada juga ISIS pak Pemerintah Indonesia Melarang ISIS Islamic State Iraq In Syria Tapi bagi saya ISIS ada yang dipolehkan Apa itu Kepanjangannya beda ISIS itu Istri Soleha Idaman Suami Jadi ISIS itu apa Istri Soleha Idaman Suami Atau Idaman Saya Idaman Serif Oke Ini Kita baca Satu selet Aja lah Karena tadi Sudah ada yang bilang Pasan Pasan-pasan Pasan-pasan Sekasemilan Lewat lima Ya Oke Minta tolong Baca Bunovia Dan nanti Kita simpulkan Antara Mu'amalah Dengan ibadah Ya Oke Silahkan Dibaca Maslah Ini Salah Nulis Oke Dan lain-lain Oke Baik Ini Bikimu Amalah Tadi Sudah Kita Sampaikan Hukum Yang beran Dengan Perbuatan Manusia Hukum Manusia Al-amal Arta Tadi kan Kita bahas Al-amal Arta Dalam kepemilikan Israel tadi Melarang Mencuri Karena Ada yang Namanya Milki Ada hak Hak Kita Semuanya Akad Ya Kita nanti Kita bahas Akad Akad Dan Bersama Pergi antara Mereka Karena Banyak Perselesian Yang terjadi Makanya Kenapa Dalam Lakuran Kalau kita Berhutang Dicatat Kalau tidak ada Parihanum Maka Maka Melalui Gadai Ini yang Bisa Terakhir Bisa Minta tolong Pak Sarif Dibaca Lihatkan Perbedaan Perbandingan Perbandingan ya Oke Jadi Sudah Kita Sampaikan Tadi Di Zaman Nabi Zaman Sahabat Tidak ada Tapi Zaman Sekarang Ada Zaman Ayana Gitu Bacanya Zaman Sekarang Itu Ada Karena Tadi Ada Porsinya Tadi Fikim Muammala Apalagi Kalau Muammala Al-Muhafsirah Yang Kontemporer Bukan Yang Klasik Itu Berkembang Rasional Rasional Tadi Kenapa Ada Muncul MMQ Bisa Bersaing Dengan Bang Sional Ada Saing-saingan Ada Istiak Siasat Siasat Tiga IMB Ada Nanti Kalau Kawan-kawan Bapak Ibu Semuanya Belajar Dalam Muammala Yang Kontemporer Ada Yang Namanya Hybrid Contract Hybrid Contract Itu Ternyata Dalam Akad Satu Itu Tidak Bisa Satu Tapi Boleh Jadi Dua Begitu Jadi Contohnya Dengan Murubaha Bil 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 Wakala Gitu Kan Nanti Kapala Bil Juro Termasuk Dalam Hal Nah Kemudian Dalam Segi Ibadah Asal Sesuatu Haram Al-Muammala Tadi Asal Sesuatu Halal Nabi Ketika Ditanya Ya Rasul Ajari Saya Tentang Ilmu Pertanian Jawab Nabi Apa Engkau Yang Lebih Tahu Tentang Masalah Duniam Tapi Ketika Nabi Ditanya Tentang Bagaimana Hukum Makan Daging Biawak Sate Biawak Karena Dihidangkan Nabi Dengan Sate Biawak Nabi Tidak Melarangnya Tapi Nabi Tidak Memakannya Kesimpulannya Apa Kira-kira Dalam Pikin Itu Berarti Boleh Kenapa Nabi Tidak Makan Karena Tidak Biasa Kalau Tidak Biasa Makan Biasanya Bisa Bisa Muntah Kan Itu Namanya Dalam Hadis Hadis Itu Ma'udi Berkata Nabi Tidak Berucap Nabi Tidak Berbuat Nabi Membiarkan Itu yang Namanya Tadi Hadis Takrili Berkata Ini Saja Jadi Semuanya Ini Kursinya Ini Standar Kalau Yang Masa Limpah Tidak Bisa Ada Kursinya Solat Subuh Dua Rokat Tiba-tiba Pasal Lipudin Tiga Rokat Tidak Bisa Itu Semuanya Harus Ada Juknis Terima kasih Banyak Atas Perhatian Semuanya Ini Mohon maaf Tadi Sudah Ada yang Pesen Sengah Semudian Lewat Lima Udah Lewat Lima Baik Terima Aplos Buat Kita Semuanya Baik Terima kasih Banyak Kita Tutup Dengan Alhamdulillah Dan Doa Alhamdulillah 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 Subhanallah Wabihamdika Asyadu Allah Ila Ila Anta Astagfirullah Wattubulaik Wassalamualaikum Walaikum Waalaikum Waalaikum